Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memindahkan potongan logam terakhir ke tempat yang ditunjuk Kiten. Benar saja, potongan logam itu memancarkan cahaya biru dalam sekejap. Begitu menyala, seluruh pintu perunggu itu meledak dengan cahaya yang dahsyat. Kekuatan bintang-bintang mengguncang Long Chen. Feng Zilin, yang berada di belakangnya, ingin bergerak, tetapi dia juga terguncang oleh kekuatan bintang-bintang. Cahaya yang sangat terang membuat Long Chen hampir tidak dapat membuka matanya dan melihatnya secara langsung. Dia hanya dapat melihat melalui celah-celah di antara jari-jarinya dan mengamati pintu perunggu yang tampak seperti langit berbintang. Di langit berbintang ini, tujuh bintang adalah yang paling menyilaukan. Inilah tujuh bintang mulia. Pada saat itu, langit berbintang tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, kedua pintu perunggu menghilang. Long Chen tidak memikirkan apapun. Dia meledak dengan kecepatan terkuatnya dan bergegas ke makam kuno. Feng Zilin mengikutinya dari dekat. Long Chen, matilah. Pintunya sudah terbuka. Feng Zilin siap bertarung melawan Long Chen sampai mati. Hanya dengan membunuh Long Chen, dia dapat memperoleh warisan tujuh penguasa bintang yang mulia dengan ketenangan pikiran. Namun, saat ia memasuki makam kuno, ia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Kekuatan itu langsung menekan dan menguncinya di tempat. Ia bahkan kesulitan untuk bergerak. Tekanan besar itu tidak menghancurkan tubuhnya, hanya membatasi gerakannya. Long Chen mengalami hal yang sama. Setelah memasuki iblis kuno, dia merasakan kekuatan yang kuat di ruang angkasa. Kekuatan ini hanya membatasi gerakannya. Di belakangnya, Feng Zilin juga tidak bisa bergerak. Keduanya tampak bingung. Mereka melihat sekeliling. Setidaknya mereka tidak dibunuh oleh Feng Zilin. Long Chen menghela napas lega. Mereka kini berada di aula istana. Lantainya terbuat dari batu berkaca. Gelombang cahaya biru mengalir di atas batu yang hampir transparan itu. Dindingnya pun sama. Di atas kepala mereka, ada langit biru berbintang. Seolah-olah seluruh langit berbintang itu terpusat di langit-langit istana kecil itu. Bintang-bintang berputar dan bergerak. Bintang-bintang itu berwarna biru, ungu, dan bahkan merah. Sungguh indah. Apa-apaan tempat ini? Apa yang membatasi geraku? Feng Zilin agak marah. Long Chen hanya berjarak 2 meter darinya, tetapi dia tidak dapat menyeberangi jarak ini. Saat ini, dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya perlahan-lahan. Dia memperkirakan akan membutuhkan waktu seharian penuh untuk menyeberangi jarak ini. Long Chen juga bingung. Kekuatan ini bukan gravitasi. Jika itu gravitasi, Long Chen akan merasa seperti sedang diremukan. Namun, sekarang, jika dia tidak ingin bergerak, itu akan sangat mudah baginya. Jika dia bergerak, bahkan jika dia berkedip, akan ada perlawanan yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa bergerak. Ini memberi Long Chen waktu untuk beristirahat. Ini adalah kekuatan, ranah, yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam bela diri surga. Aku menduga bahwa si kecil yang disebut penguasa bintang tujuh cemerlang ingin para junior yang masuk sepertimu untuk menerobos kekuatan ranah tersebut. Kemudian, kau dapat memperoleh warisan dan melarikan diri. Ini semua tentang kemampuanmu untuk memahami dan bukan kekuatanmu. Saat ini, kau dan gadis ini berada di garis start yang sama. Tidak ada yang dapat menyentuh yang lain. Ini adalah kompetisi yang adil, jadi lakukan yang terbaik. Anak kucing memberi tahu Long Chen. Apa, wilayah, alam langit? Tanya Long Chen. Ketika kalian mencapai alam langit, kalian akan mengerti secara alami. Secara umum, dalam sistem kultivasi kalian manusia, ada tiga alam besar. Inti alam bumi adalah, denyut bumi, yang merupakan perpaduan kekuatan alam bumi. Inti alam langit adalah, ranah. Kalian seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik karena kalian memiliki dunia darah yang memakan. Dunia darah yang memakan adalah jenis, ranah. Sederhananya, alam bumi mengendalikan kekuatan bumi. Alam langit mengendalikan kekuatan langit, kekuatan seluruh dunia. Itu adalah perpaduan kalian dan dunia. Ini bukan hanya bumi. Ahli alam langit dapat menggunakan roh bela diri mereka untuk mengendalikan ruang di sekitarnya sampai batas tertentu. Sama seperti bagaimana ahli alam langit ini dapat menekan kalian berdua di ruang ini. Jalannya seni bela diri sangatlah misterius. Dibandingkan dengan alam bumi, alam surga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam karena alam surga mengendalikan dunia. Alam surga. Dari namanya, orang bisa membayangkan secara kasar kultivasi alam surga. Dunia devoring blood adalah jenis kemampuan ilahi tipe domain, dan domain yang dikembangkan oleh alam surga adalah jenis fusi dan kendali dunia sekitarnya. Prinsip-prinsipnya sama persis. Ada sembilan tingkat di alam surga, dan kemungkinan besar seiring meningkatnya kekuatan. Kekuatan domain juga akan meningkat. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Pikiran Longchen saat ini masih tentang bagaimana cara menghancurkan domain yang ditinggalkan oleh Seven Brilliance Star-Lord. Kiten telah mengatakan bahwa selama dia menghancurkan domain tersebut, dia bisa mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star-Lord. Dengan begitu banyak rintangannya, dapat terlihat betapa sulitnya memperoleh warisan Seven Brilliance Star-Lord. Untungnya, keduanya sedang diuji pemahamannya. Jika mereka benar-benar bertarung, Longchen saat ini bukanlah tandingannya. Saat tatapan Longchen berubah, tatapan Feng Zilin juga berubah. Feng Zilin tidak memiliki kiten, jadi dia tidak tahu banyak pada awalnya. Dia hanya ingin menggunakan sisa kekuatannya untuk melepaskan tekanan pada tubuhnya. Pada saat ini, Longchen menemukan bahwa satu-satunya gerakan yang dapat dilakukannya adalah mengangkat kepalanya. Ini membuatnya menebak bahwa kunci untuk menghancurkan domain itu ada di atas kepalanya. Ketika Longchen mengangkat kepalanya, dia sudah melihat peta bintang yang cemerlang. Peta bintang ini memberinya kejutan besar. Seolah-olah dia hanyalah makhluk kecil di bawah langit berbintang ini. Jika ini adalah kompetisi pemahaman, Longchen tidak berpikir dia akan kalah dari Feng Zilin. Meskipun pihak lain adalah seorang kultifator puncak di Myriad Kingdoms Domain, Longchen tidak kalah sedikitpun. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana, justru karena pemahaman dan potensinya yang mengejutkan itulah dia memiliki kekuatan seperti sekarang. Melihat Longchen menatap langit berbintang dengan ekspresi mabuk, Feng Zilin tidak bodoh. Dia buru-buru berpikir, anak ini selalu tampak sangat percaya diri. Sekarang dia melihat benda di atas kepalanya, dia mungkin sudah tahu bahwa kekerasan tidak dapat mematahkan penindasan, dan cara untuk mematahkan penindasan ada di atas kepalanya. Tak lama kemudian, Feng Zilin menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia masih dapat mengangkat kepalanya dan memandangi peta bintang yang cemerlang. Mungkinkah ada rahasia untuk memecahkan penindasan yang tersembunyi dalam peta bintang ini? Memikirkan hal ini, Feng Zilin buru-buru menyingkirkan semua emosi lainnya dan berfokus pada peta bintang. Aku tidak tahu dari mana anak ini berasal, tetapi kekuatannya berfluktuasi. Dia tidak memiliki dasar klan Fengku, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan denganku dalam hal pemahaman? Aku telah membaca puluhan ribu teknik pertempuran dan mistik, membiasakan diri dengan semua jenis metode kultivasi, dan membaca catatan kultivasi dari para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal pemahaman, anak ini jelas tidak dapat mengejarku. Memikirkan hal ini, satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Feng Zilin adalah melihat peta bintang. Namun, Long Chen tidak memandangnya. Ia benar-benar tenggelam dalam peta bintang. Bintang-bintang berputar, bergerak, dan sinar cahaya yang menyelaukan bersinar. Rahasia apa yang ada di sini? Minat Long Chen berangsur-angsur muncul. Memecahkan masalah yang sulit adalah hobinya. Dia sangat yakin dengan pemahamannya, jadi dia tidak terburu-buru. Jika dia terburu-buru, bagaimana dia bisa memahami arti sebenarnya dari bagan bintang ini? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang peta bintang yang begitu luas. Di mana itu, tatapan Long Chen bergerak sedikit demi sedikit. Dia fokus pada langit berbintang di atasnya, jadi dia sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Dengan cepat sekali, satu hari telah berlalu. Feng Zilin tidak menyadari apapun hari itu. Dia sudah mulai merasa sedikit tidak sabar. Jika bukan karena Long Chen masih dalam posisi yang sama, dia mungkin sudah menyerah sejak lama. Warisan Seven Brilliant Star Lord merupakan persaingan di antara mereka berdua. Tidak masalah seberapa unggul mereka. Selama mereka bisa mengalahkan satu sama lain, itu sudah cukup. Alhasil, ketika dia melihat Long Chen masih belajar dengan sabar, dia tidak punya pilihan selain memaksakan diri untuk mencoba yang terbaik untuk menemukan beberapa petunjuk dari peta bintang. Di sisi lain, Long Chen benar-benar tenggelam dalam revolusi bintang-bintang. Yang satu tertarik, sementara yang lain memaksakan diri. Perbedaan di antara mereka berdua dengan cepat menjadi jelas. Sementara Feng Zilin terbakar dengan ketidaksabaran, Long Chen telah merasakan sesuatu yang aneh tentang bagan bintang. Tidak ada pola pada pergerakan bintang-bintang. Namun, dalam bagan bintang yang tak berujung ini, tampak ada tujuh bintang yang tergantung jauh di utara. Lintasan mereka sebenarnya sama. Tujuh bintang ini seharusnya adalah biduk besar. Long Chen membenamkan dirinya di tujuh bintang biduk besar. Biduk besar itu seperti sendok yang tergantung di utara. Semakin dia melihat orbit biduk, semakin aneh Long Chen menemukannya. Dia mengabaikan bintang-bintang lain untuk sementara dan memfokuskan semua perhatiannya pada biduk. Waktu berlalu perlahan, orbit biduk terukir kuat di benak Long Chen. Dia samar-samar merasakan bahwa ada aturan yang mendalam di orbit biduk. Long Chen tidak tahu apa aturannya. Dia hanya merasa itu terasa cukup bagus. Waktu berlalu dengan lambat, Long Chen benar-benar tenggelam dalam orbit yang dalam. Matanya perlahan-lahan bersinar dengan cahaya bintang biru. Ketika dia melihat bahwa Long Chen benar-benar dalam keadaan seperti itu, Feng Zilin panik. Dia tahu bahwa Long Chen pasti sedang kesurupan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar memahami sesuatu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melampauiku dengan kemampuannya untuk memahami. Itu tidak mungkin, pikir Feng Zilin dengan cemas. Pada saat ini, Long Chen sudah hampir mencapai kesuksesan. 722 Sirkulasi biduk ternyata mengandung teknik pergerakan, pikir Long Chen penuh semangat. Benar. Dia perlahan-lahan melihat teknik gerakan dari peredaran biduk. Itu milik tujuh penguasa bintang cemerlang. Tanpa diragukan lagi, itu adalah teknik gerakan tingkat kerajaan. Mungkin hanya ada beberapa kultifator di seluruh pemakaman primordial yang memiliki teknik gerakan tingkat kerajaan. Selain itu, teknik gerakan ini berasal dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Teknik gerakan itu disebut Big Deeper Steps. Apakah teknik pergerakan merupakan kunci untuk menembus ranah ini? Long Chen berpikir ragu-ragu. Dia baru memperoleh sedikit pemahaman tentang hal itu. Dia belum benar-benar mempelajari teknik gerakannya. Tak lama kemudian, ia memikirkan inti persoalannya. Wilayah yang menekan kita ini ditinggalkan oleh Seven Brilliance Starlord. Big Deeper Steps juga ditinggalkan oleh Seven Brilliance Starlord. Mungkin teknik gerakan ini benar-benar dapat menembus wilayah ini. Paling tidak, aku seharusnya dapat bergerak bebas di wilayah ini. Selama dia bisa bergerak bebas, itu sudah cukup. Long Chen bisa menggunakan Big Deeper Steps untuk meninggalkan tempat ini dan menjelajah lebih dalam ke Star Tum. Dari sana, dia bisa mendapatkan warisan sejati dari Seven Brilliance Starlord. Long Chen menjadi sangat gembira saat memikirkan hal itu. Dia akhirnya menemukan cara untuk menang. Feng Zilin berdiri di belakangnya, jadi Long Chen tidak bisa melihat ekspresinya. Dia tidak tahu keadaannya saat ini. Namun, Long Chen percaya diri. Dia tahu bahwa dengan ketabahan mental dan kemampuan Feng Zilin untuk memahami berbagai hal, mustahil baginya untuk menemukan langkah biduk besar secepat dirinya. Ketika memikirkan hal itu, Long Chen mencurahkan seluruh perhatiannya pada pengembangan langkah biduk. Saat mengamati lintasan bintang, Long Chen secara bertahap menyimpulkan teknik gerakan. Proses ini sebenarnya cukup panjang. Long Chen menghabiskan total lima hari sebelum ia berhasil membaca langkah biduk dari orbit bintang-bintang. Dalam lima hari ini, esensi sejatinya yang terkuras hampir pulih. Namun, dia hanya bisa berhenti di level ketiga alam bela diri bumi. Ada terlalu banyak esensi sejati, dan jiwa bela diri Long Chen yang terluka tidak dapat mengendalikannya. Dia memperkirakan bahwa Feng Zilin telah memulihkan banyak kekuatannya. Dia memiliki fondasi yang kuat, dan ramuan yang telah dia minum sejak dia masih muda jauh lebih banyak daripada milik Long Chen. Dengan cara ini, ada banyak obat yang tersembunyi di tubuhnya. Selain itu, dia tampaknya mengetahui beberapa keterampilan bertarung hidup. Cedera sebelumnya mungkin hampir pulih sekarang. Dalam satu atau dua bulan lagi, dia mungkin akan mampu pulih ke kondisi puncaknya. Ketika Feng Zilin merasakan dengan saksama dan tidak dapat menemukan jalan keluar, ia memilih jalan yang berbeda. Ia itu memulihkan kekuatannya. Meskipun ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, ia masih dapat mengalirkan esensi sejati dalam tubuhnya. Feng Zilin menggunakan sirkulasi dan nutrisi dari esensi sejati ini untuk merangsang hasil obat yang tersisa dalam tubuhnya. Dengan demikian, ia dapat pulih dari luka-lukanya. Jika kekuatan, domain, menghilang, Feng Zilin pasti bisa membunuh Longchen dengan lambayan tangannya. Perbedaan antara tingkat ketiga alam bela diri bumi dan mereka yang belum mencapai tingkat kedelapan alam bela diri bumi benar-benar tak terbayangkan. Ketika Feng Zilin masih sangat muda, dia mungkin berada di level ketiga alam bela diri bumi. Dengan bakatnya, dia hampir sama dengan beberapa orang di wilayah kekaisaran. Dua orang, satu fokus pada pengembangan langkah biduk, sementara yang lain menghabiskan waktu lama untuk pulih dari cederanya. Pada akhirnya, siapa yang akan berhasil? Waktu berlalu secara bertahap. Longchen tidak dapat melihat Feng Zilin, tetapi Feng Zilin dapat melihat setiap gerakan Longchen. Longchen tidak bergerak sama sekali dalam sepuluh hari terakhir. Ia tampak seperti orang mati, sepenuhnya tenggelam dalam peta bintang di atas kepalanya. Satu-satunya hal yang membuat Feng Zilin merasa aneh adalah bahwa dari waktu ke waktu, akan ada beberapa cahaya bintang yang berkedip di mata Longchen. Akhirnya, pada hari ke-11, Longchen benar-benar bergerak. Feng Zilin jelas melihat bahwa kaki Longchen bergerak sedikit. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia jelas tahu bahwa tubuh Longchen saat ini hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam bela diri bumi. Bahkan dia tidak bisa bergerak. Bagaimana Longchen bisa melakukannya? Masih banyak hal yang tidak diketahuinya. Sesuai dugaanku, begitu aku menguasai sepenuhnya langkah biduk, aku dapat bergerak bebas di ranah ini, pikir Longchen. Longchen berpikir dalam hati. Dia telah mempelajari langkah-langkah biduk besar selama beberapa waktu. Hanya setelah dia benar-benar memahami metode kultivasi mental, dia bersiap untuk berlatih. Awal pelatihan sangat sulit karena tubuh Longchen tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang harus dia lakukan untuk berlatih? Namun, Longchen memutuskan bahwa karena Seven Brilliance Star Lord telah memasang jebakan ini, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Alhasil, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan mencoba. Lagipula, dia tidak perlu khawatir tentang apapun di pemakaman primordial. Selain fakta bahwa dia tidak tahu apakah siaolang masih hidup atau tidak, tidak ada hal lain yang perlu dia khawatirkan. Terlebih lagi, di bawah tekanan, domain, Feng Zilin sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui Longchen, itu tidak berguna. Terlebih lagi, jika Longchen bisa bergerak sementara dia tidak bisa, apa yang akan terjadi? Dengan betapa kejamnya Longchen, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah mencoba berkali-kali, Longchen akhirnya menyelesaikan langkah pertama, yaitu menggerakkan kakinya. Meskipun itu hanya gerakan kecil, gerakan itu sangat berarti baginya, karena itu berarti bahwa selama ia berhasil menguasai langkah biduk besar, ia pasti akan dapat bergerak bebas di ranah ini. Pada saat itu, Feng Zilin akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Saat itu, adakah yang mampu bersaing dengannya untuk merebut warisan Seven Brilliance Starlord? Longchen dengan paksa mengendalikan kegembiraannya. Hanya dengan tetap tenang dia bisa melangkah lebih jauh. Alhasil, Longchen pun menjadi tenang dan dengan hati-hati mempraktikan teknik gerakan yang telah dia praktikan ribuan kali dalam benaknya. Dia mencobanya berulang-ulang, berharap bisa melakukan lebih banyak gerakan di ruang sempit ini. Melihat Longchen di depannya, Feng Zilin menunjukkan ekspresi ngeri. Dia sangat cemas di dalam hatinya. Pada saat ini, melihat pemuda ini, dia tiba-tiba merasakan rasa takut dan rasa tidak berdaya yang tak terlukiskan. Menurutnya, Longchen lebih rendah darinya dalam segala hal. Mengapa Longchen selalu bisa mengalahkannya secara ajaib? Dia jelas seorang pemuda yang sangat biasa, tetapi di dalam hati Feng Zilin, dia telah berubah menjadi iblis. Ketika dia pertama kali tiba di wilayah ini, dia sangat percaya diri. Dia pikir dia pasti lebih baik daripada Longchen dalam hal pemahaman. Namun, ketika dia melihat Longchen bergerak, kepercayaan dirinya mendapat pukulan berat. Jika Longchen dapat bergerak secara normal di tempat ini, apakah dia masih bisa bertahan? Tentu saja tidak. Akibatnya, Feng Zilin menatap Longchen dengan panik. Hatinya sudah bergetar. Satu-satunya hal yang bisa ia doakan saat ini adalah Longchen akan gagal. Namun, semakin dia memikirkan hal itu, semakin dekat Longchen dengan kesuksesan. Langkah-langkah biduk besar benar-benar sesuai dengan namanya sebagai teknik gerakan di tingkat kerajaan. Saya pikir kecepatan kultivasi saya akan sangat, sangat lambat di bawah tekanan, ranah ini. Sekarang sepertinya saya hanya bisa berkultivasi dengan kecepatan ini karena tekanan, ranah ini. Ini seharusnya disiapkan oleh Seven Brilliance Starlord. Jika Longchen secara langsung memperoleh Big Deeper Steps, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Longchen untuk mempelajarinya? Namun, di bawah tekanan, domain, sangat sulit baginya untuk bergerak. Mampu mempraktikan Big Deeper Steps dengan kecepatan paling lambat sangat bermanfaat bagi pemahaman bertahap Longchen terhadap teknik gerakan ini. Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata Feng Zilin yang ketakutan, Longchen mampu menggerakkan tubuhnya lebih jauh. Pertama, kakinya, lalu lengannya. Pada akhirnya, Feng Zilin putus asa. Setelah sepuluh hari berikutnya, luka-luka Feng Zilin pada dasarnya telah pulih. Di, wilayah ini, dia dapat menggunakan semua yuan spiritual di tubuhnya. Dia seharusnya dapat menggerakkan tubuh dan anggota tubuhnya sedikit. Ini sudah merupakan gerakan maksimal yang dapat dia lakukan. Longchen, yang berada di depannya, sekarang dapat dengan gila-gilaan mempraktikan jenis teknik gerakan di, wilayah ini. Dalam sepuluh hari ini, Longchen tidak menoleh ke belakang sekalipun. Namun, hal ini membawa kengerian yang lebih besar bagi Feng Zilin. Dia tahu bahwa saat Longchen menoleh ke belakang pasti akan menjadi kiamatnya. Pada saat ini, hubungan antara keduanya, siapa yang akan membunuh atau dibunuh, benar-benar terbalik. Awalnya, Longchen adalah mangsa yang tak berdaya di tangan Feng Zilin. Sekarang, Feng Zilin merasa seperti domba yang tak berdaya sementara Longchen adalah serigala yang paling menakutkan. Saat ini, dia sedang menyergap. Akan ada saatnya dia akan menyerang dengan ganas dan mengambil nyawanya. Feng Zilin sangat mengenal karakter Longchen. Dia tahu bahwa pemuda ini jelas bukan tipe orang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita cantik. Putri Salju sudah sangat cantik di masa lalu, tetapi Longchen telah langsung menghancurkannya menjadi bubur dengan segel pembakar kaisar merah. Mengira dirinya juga akan mengalami hal serupa, Feng Zilin begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sudah menyesal telah melawan pemuda yang menakutkan ini, Longchen. Ini adalah saat yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan begitu menakutkan, tetapi sekarang dia telah melihatnya sendiri. Semua orang menertawakan Longchen karena mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Tuan Muda Ras Dewa pergi dan bahwa dia akan bertarung sampai mati bersamanya. Feng Zilin juga menertawakan Longchen karena tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Tetapi sekarang, Feng Zilin tahu bahwa Longchen ini mungkin benar-benar memenuhi syarat untuk melakukannya. Saat itu, Tuan Muda Ras Dewa tidak membunuh Longchen. Di masa depan, dia pasti akan menimbulkan masalah besar. Cahaya bintang bersinar dari atas dan menyinari tubuh Longchen. Tubuh Longchen samar-samar memancarkan cahaya bintang yang redup. Seolah-olah dia adalah salah satu bintang. Tubuhnya berubah dengan cepat di istana. Sesaat dia muncul di sini, dan saat berikutnya dia muncul di tempat lain. 723 Sungguh teknik gerakan yang luar biasa. Dia benar-benar dapat mengubah teknik gerakannya dengan sangat cepat. Bahkan teknik gerakan klan Feng milikku tidak memiliki kecepatan seperti itu. Ada total tujuh posisi. Sepertinya dia memiliki tujuh nyawa. Teknik gerakan ini seharusnya berada di tingkat kerajaan. Itu pasti ditinggalkan oleh Seven Brilliance Starlord. Feng Zilin menggertakan giginya saat memikirkan hal itu. Dia datang ke sini pada saat yang sama dengan Long Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memperoleh teknik gerakan itu adalah Long Chen. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan menyerah dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk penyembuhan. Pada saat ini, dia menggunakan esensi sejatinya. Memang, dalam beberapa hari, dia bisa menggerakkan tubuhnya keluar dari jangkauan wilayah ini. Namun, Long Chen tampaknya telah mengambil jalan pintas. Selama dia menggunakan langkah biduk besar, dia akan bisa bergerak bebas. Long Chen dapat bergerak bebas di domain tersebut sejak lama. Alasan mengapa dia tidak menyentuh Feng Zilin adalah karena dia sudah menjadi miliknya. Long Chen ingin menggunakan domain tersebut untuk menguasai Big Dipper Steps sepenuhnya. Hanya dengan menguasai langkah Big Dipper, Long Chen dapat benar-benar bergerak bebas di wilayahnya. Langkah biduk memiliki total tujuh posisi. Itu seperti pergantian bintang. Long Chen dapat sepenuhnya mengubah tubuhnya di antara tujuh posisi. Keterampilan pertempuran normal akan sulit untuk mengenainya dengan keterampilan pertempuran kelincahannya, seperti cambuk tak terlihat milik Feng Zilin. Meskipun cambuk tak terlihat itu cepat, kecepatan Long Chen pun tidak cepat. Keterampilan tempur setingkat kaisar tentu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Long Chen menghabiskan sebulan penuh di domain ini sebelum akhirnya berhasil mengolah langkah biduk. Ia tahu bahwa jika ia tidak memiliki tekanan dari domain ini, ia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengolah teknik gerakan tingkat kaisar ini. Selama waktu ini, Long Chen tidak menoleh ke belakang. Feng Zilin sudah hampir putus asa. Long Chen sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya setengah bulan yang lalu, tetapi mengapa dia belum melakukannya? Mungkin dia sedang memikirkan metode yang lebih kejam. Memikirkan semua hal yang telah didengarnya, Feng Zilin menghirup udara dingin. Yang paling ia takutkan adalah Long Chen akan melakukan sesuatu padanya. Ia adalah seorang wanita, kecantikan yang dapat menyebabkan jatuhnya kota dan kekaisaran, sementara Long Chen adalah seorang pria, pria berdarah panas. Feng Zilin telah mempermalukannya sebelumnya, dan sekarang, Feng Zilin tidak berdaya di hadapannya. Bagaimana mungkin Long Chen melepaskan kecantikan yang lembut ini? Feng Zilin menjadi gugup ketika dia memikirkan apa yang mungkin terjadi. Pada saat ini, tubuh yang tampaknya memiliki tujuh tubuh itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dua sinar cahaya bintang yang cemerlang melesat keluar dari matanya dan mendarat di tubuh Feng Zilin. Mata Feng Zilin dipenuhi dengan ketakutan. Dua sinar biru itu menghilang dengan sangat cepat. Long Chen berdiri di depan Feng Zilin dengan wajah muram. Dari mata dan ekspresinya, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Feng Zilin memiliki firasat buruk karena dia tahu bahwa Long Chen ini bahkan lebih menakutkan. Feng Zilin menggerakkan bibirnya sekuat tenaga dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata, Jika kamu seorang pria, bunuh saja aku. Sejujurnya, dia tidak takut mati, tetapi dia takut dipermalukan. Mendengar apa yang dikatakannya, Long Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun. Long Chen telah memikirkan cara menghadapi wanita ini. Membunuhnya adalah pilihan yang paling langsung, tetapi bagi Long Chen, itu tidak cukup. Sejujurnya, dia tidak membenci Feng Zilin. Orang yang dibencinya adalah tunangan Feng Zilin, tuan muda dari ras dewa, Wu Guangyu. Xiaolang masih dalam tangannya, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setiap kali memikirkan hal ini, Long Chen merasa cemas dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja mengambil nyawa wanita ini. Melihat ekspresi panik Feng Zilin, Long Chen pun menyusun rencana. Dengan sangat cepat, dia pun menyusun rencana. Setelah berlatih langkah biduk, Long Chen dapat bergerak bebas di tempat ini. Ini berarti bahwa ia memiliki peluang mutlak untuk menang. Oleh karena itu, pada saat ini, Long Chen tidak perlu khawatir tentang apa yang dapat dilakukan Feng Zilin atau sesuatu yang tidak terduga. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin, lalu dia bergerak mendekati Feng Zilin. Ketika dia merasakan aura berat dan berdarah di tubuhnya, serta ekspresi mengerikan di wajahnya, Feng Zilin merasa putus asa, karena hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya akan terjadi. Long Chen memang seekor binatang buas. Jangan mendekatiku. Feng Zilin menggunakan sejumlah besar ki untuk membuat dirinya mengucapkan beberapa patah kata. Namun, yang membuatnya putus asa adalah Long Chen dapat dengan mudah berjalan di depannya. Dia hanya berjarak setengah meter darinya, menatap gadis cantik ini. Setelah datang ke pemakaman purba ini, semua orang akan bertarung sesuai aturan tempat ini. Awalnya kita tidak punya permusuhan, tetapi kamu dan aku berjuang untuk hal yang sama, dan aku telah mengambil inisiatif sekarang, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu karena cukup buruk dalam segala hal. Saat Long Chen berbicara, dia mengulurkan satu jari dari tangan kanannya. Di bawah tatapan Feng Zilin yang ketakutan dan agak memohon, dia menempelkannya dengan lembut di wajahnya dan membelainya. Feng Zilin tiba-tiba merasa seperti tersengat listrik. Hal ini disebabkan oleh rasa takut. Pada saat ini, Long Chen seperti iblis yang paling menakutkan di dunia. Berdiri di depannya, sentuhan dingin di wajahnya membuat kulit kepala Feng Zilin mati rasa. Melihat wanita sombong yang tak tertahankan ini ketakutan sampai hampir menangis, Long Chen merasa sedikit bangga. Wajahnya masih dingin, dan matanya terpaku pada mata Feng Zilin. Kemudian, jari-jarinya yang ramping dan kuat perlahan meluncur turun dari wajah Feng Zilin, dari leher putih rampingnya ke tulang selangkanya, lalu dengan lembut menarik bagian depan gaun hijau mudanya. Jangan! Feng Zilin tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Dia sekali lagi mengatakannya dengan ketakutan. Di matanya, sudah ada air mata yang mengalir keluar. Namun, Long Chen tidak terpengaruh oleh penampilannya yang menyedihkan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika wanita ini membunuh, dia bahkan tidak mengerutkan kening sedikitpun. Hati wanita ini adalah iblis. Dia hanya memiliki tubuh yang indah, dan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan lingki. Di depan mata Feng Zilin yang putus asa, Long Chen perlahan-lahan menggunakan kekuatannya. Di bawah gerakan jari-jarinya, gaun itu ditarik ke bawah dengan lembut. Kulit putih Feng Zilin, di bawah gerakan lambat Long Chen, terekspos inci demi inci ke udara. Setelah 15 menit penuh, Long Chen akhirnya menanggalkan gaunnya. Tubuh putih bersihnya yang anggun terpampang di hadapan Long Chen. Di aula yang kosong, Long Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tatapan matanya seperti iblis yang menatap mata Feng Zilin. Tatapan matanya yang dingin membuat Feng Zilin sangat terkejut. Dia terbiasa berada di atas orang lain, membunuh sesuka hatinya. Selama bertahun-tahun, banyak orang tak berdosa telah tewas di bawah serangannya yang kejam. Namun saat ini, dia merasa bahwa dia adalah wanita yang tidak berdaya. Hidup dan matinya semuanya berada di bawah kendali Long Chen. Kalau dia bisa bergerak, dia pasti sudah gemetaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memperlihatkan tubuhnya di depan seorang pria asing. Jika dia masih punya kekuatan, dia pasti sudah memikirkan cara mencabik-cabik Long Chen. Sayangnya, dia sekarang menjadi seekor domba di mulut Long Chen. Tatapan mata Long Chen bagaikan dua api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Dari wajahnya yang angkuh, ke puncak kembarnya yang putih bersih dan tegak, lalu terus turun, sampai ke bagian yang paling diperhatikan Feng Zilin. Di bawah tatapan ini, dia benar-benar merasakan panas yang memalukan muncul di sekujur tubuhnya, semacam perasaan lemas dan tak berdaya benar-benar muncul di sekujur tubuhnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan perasaan seperti itu, dan perasaan itu diberikan kepadanya oleh seorang pria yang ingin dia hancurkan hingga berkeping-keping. Saat ini, wajah Feng Zilin sudah dipenuhi air mata. Matanya sudah merah dan bengkak karena menangis. Dia tahu bahwa dia sudah ditelanjangi oleh Long Chen. Apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Saat ini, dia sudah mati rasa karena putus asa. Pada saat ini, Long Chen mendekatinya. Panas yang membakar dari tubuhnya membuat Feng Zilin menggigil. Dengan sangat cepat, Long Chen berada di samping telinganya. Wajahnya tepat di depan Feng Zilin. Melihat mata Long Chen yang masih tenang, Feng Zilin tidak berani menatapnya. Masih sangat muda, tapi tubuhmu tidak buruk. Sayangnya, itu akan dimanfaatkan oleh Wu Guangyu. Di samping telinga Feng Zilin, Long Chen mengatakan ini. Mendengar ini, Feng Zilin membenarkan dugaannya. Dia tidak akan memanfaatkan Wu Guangyu. Tentu saja, dia akan memanfaatkan dirinya sendiri. Long Chen terlalu dekat dengannya, dan Feng Zilin saat ini telanjang. Napasnya yang panas berembus ke telinga Feng Zilin, langsung membuat tubuhnya lemas. Aura maskulin Long Chen yang kuat membuatnya benar-benar jatuh. Tentu saja, ini hanya fisik, bukan mental. Di hati Feng Zilin, hanya ada satu kata, benci. Long Chen telah mencuri terlalu banyak barang darinya, dan dia bahkan membunuh Bibi Xia. Dia bahkan memanfaatkan fakta bahwa Feng Zilin sedang ditekan oleh domain untuk menanggalkan pakaiannya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tak perlu dikatakan, Feng Zilin tahu. Dia cukup percaya diri dengan tubuhnya. Tak ada pria yang bisa tetap rasional di bawah godaan tubuhnya. Tatapan mata Long Chen yang tenang, di matanya, hanyalah akting. Pada saat ini, Long Chen menjauh beberapa langkah. 724. Awalnya aku mengira itu milik Wu Guangyu. Haha, Feng Zilin tertawa mengejek. Tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Dia sedikit bingung. Bukankah Long Chen akan memulai? Dia merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa Long Chen sudah berada di belakangnya. Feng Zilin terkejut dan langsung memarahi dengan marah. Mengapa orang ini begitu aneh? Ini pertama kalinya bagiku. Jangan bilang dia ingin memulai dari belakang. Tepat saat dia memikirkan hal ini, rasa sakit yang menyayat hati menusuk pantatnya. Feng Zilin tiba-tiba menjerit memilukan. Tentu saja, dia tidak berteriak keras, karena tanpa menggunakan esensi sejatinya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan mulutnya. Apa yang dilakukan Long Chen? Feng Zilin tidak mengerti kapan dia merasakan sakit itu lagi. Namun, dia segera mengerti. Long Chen telah menggunakan pisau untuk mengukir dua kata berwarna merah darah di pantatnya. Chen panjang. Benar sekali. Long Chen sangat cepat. Dalam waktu singkat, dua kata berwarna merah darah muncul di pantat putih Feng Zilin. Darah merah cerah mengalir di kulitnya yang halus. Wajah Feng Zilin berkedut hebat. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Long Chen. Bukankah dia menginginkan tubuhnya? Mengapa dia tidak memperkosanya tetapi malah meninggalkan bekas luka di pantatnya? Pada saat ini, Feng Zilin tidak tahu bahwa Long Chen telah mengukir namanya sendiri di pantatnya. Setelah dua kata yang flamboyan itu selesai, Long Chen memandang hasil karyanya dengan puas. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi Wu Guangyu saat melihat pantatmu. Setelah mengatakan itu, dia tertawa keras. Tawanya bergema di aula yang kosong. Tawa ini mengiringi sosok Long Chen dan perlahan menghilang dari aula. Dia akan menemukan warisan dari Seven Brilliance Starlord. Feng Zilin adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di peta bintang yang kosong ini. Dia benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Butuh waktu lama baginya untuk memilah-milah pikirannya. Dia sudah menelanjangiku. Kenapa dia tidak menyentuhku? Apakah tujuannya hanya untuk meninggalkan bekas luka di pantatku? Apa sebenarnya tujuannya? Meskipun pikirannya sudah tenang, masih ada banyak pertanyaan dalam benak Feng Zilin. Bokongnya masih terasa sakit. Bagian yang memalukan itu telah digaruk oleh Long Chen dengan sangat berani. Feng Zilin hanya ingin mati. Namun, dia tahu bahwa dia belum bisa mati sekarang. Setelah Long Chen pergi, gelombang kebencian dan kemarahan muncul di hatinya. Sebelumnya, saat Long Chen masih ada. Long Chen tentu saja, Long Chen telah pergi mencari warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Awalnya warisan ini miliknya, tetapi pada akhirnya, warisan itu tetap berakhir di tangannya. Chen Long, Chen Panjang. Nama ini membuat Feng Zilin begitu marah hingga dia hampir gila. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu membuatnya begitu sengsara. Pertama, dia telah merampas tablet dewa bela diri miliknya, lalu membunuh bibi sue miliknya. Kemudian, dia telah mempermalukannya seperti ini. Terakhir, dia telah merampas warisan terpenting dari Seven Brilliant Star Lord. Long Chen seperti musuh bebu yutannya dalam hidup. Namun, Feng Zilin tidak mau mengakui kekalahannya. Dia menggertakkan giginya dan tatapan haus darah muncul di matanya. Kau tidak membunuhku hari ini. Tunggu sampai aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika aku menangkapmu lagi, aku pasti akan membuatmu menderita siksaan paling menyedihkan di dunia. Feng Zilin meraung marah dalam hatinya. Rasa sakit yang membakar di pantatnya seperti ejekan Long Chen, menyebabkan Feng Zilin kembali ke dunia nyata. Sulit baginya untuk bergerak di wilayah ini. Dia hanya bisa mengedarkan Yuan sejatinya untuk mempercepat generasi daging dan darahnya, sehingga bokongnya bisa sembuh. Namun, meskipun sembuh, masih ada jejak yang tertinggal. Siapapun yang melihatnya akan tahu apa yang terjadi pada bokongnya. Kulitnya yang mulus memiliki beberapa bekas luka karena hal ini. Hal ini membuat kebencian Feng Zilin terhadap Long Chen semakin kuat. Long Chen tentu tahu bahwa jika dia melepaskan Lin of the Wind hari ini, lain kali dia bertemu dengannya di masa depan, jika dia bukan tandingannya, dia pasti akan diburu olehnya seperti badai. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat itu, banyak orang tidak membunuh Long Chen, meninggalkan bencana. Namun, Long Chen berbeda. Hari ini, dia bisa menekan Feng Zilin. Lain kali, dia tidak akan takut padanya. Ini adalah tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Setelah kekalahan hari ini, saat mereka bertemu lagi, Long Chen hanya akan memberinya kejutan yang lebih besar. Selain itu, dia percaya bahwa ketika Wu Guangyu melihat dua kata yang dia tinggalkan di pantat Feng Zilin suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Long Chen menantikan kedatangan hari itu. Lain kali kita bertemu, sudah saatnya bagiku untuk menjemput siaolang kembali dan melunasi hutangku, bibir Long Chen melengkung membentuk senyum dingin. Harta karun seharusnya dibagikan kepada siapapun yang melihatnya. Pemenangnya adalah orang yang mendapatkannya. Terlepas dari apakah itu tablet Dewa Beladiri atau warisan tujuh bintang termasyur, harta karun itu bukan milik Feng Zilin. Feng Zilin percaya bahwa Long Chen telah merampas harta karunnya, tetapi menurut pendapat Long Chen, bukan itu masalahnya. Harta karun itu hanya bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan dan mampu. Feng Zilin tidak mendapatkannya karena dia tidak beruntung. Misalnya, ketika mereka memasuki wilayah kekuasaan, keduanya memulai dari titik awal yang sama. Long Chen memilih untuk memahami peta bintang yang ditinggalkan oleh Seven Star Luminaris Star Lord, sementara Feng Zilin memilih untuk menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos wilayah kekuasaan setelah menyembuhkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Long Chen menang dan Feng Zilin gagal. Ini hanya karena dia tidak berguna. Bukan karena Long Chen telah merampas warisan dari Seven Star Lord. Bahkan jika Long Chen tidak datang, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari Seven Star Lord. Apakah warisan dari salah satu Seven Star Lord semudah itu diperoleh? Long Chen kini telah melewati Aula Peta Bintang dan menuju ke kedalaman Makam Bintang. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Long Chen telah memperoleh banyak informasi dari Big Deeper Steps. Teknik kultivasi yang telah dikultivasikan oleh Seven Star Lord di masa lalu adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar yang disebut Seven Star Luminaris Teknik. Teknik gerakan yang telah dikultivasikan oleh Long Chen, Big Deeper Steps, adalah salah satu teknik gerakan dari Seven Star Luminaris Teknik. Pada saat yang sama, Seven Star Luminaris Teknik juga mencakup garis besar umum dan keterampilan pertempuran penempaan tubuh yang disebut Seven Star Luminaris Body. Teknik Seven Star Luminaris dibagi menjadi dua bagian, yaitu, tubuh Seven Star Luminaris, dan, langkah Big Deeper. Long Chen sekarang akan mendapatkan buku petunjuk rahasia tubuh tujuh bintang terang. Long Chen telah menemukan bahwa setelah mencapai tingkat kaisar, pengembangan keterampilan pertempuran mulai sedikit berubah. Keterampilan pertempuran asli biasanya hanya memiliki beberapa gerakan ofensif atau teknik tempering tubuh atau gerakan. Ini semua independen, seperti, cakar naga penghancur jiwa, dan, gerak kaki angin willow. Namun, setelah mencapai tingkat kaisar, banyak keterampilan pertempuran datang bersamaan. Misalnya, teknik tujuh bintang terang, yang telah dikembangkan oleh penguasa bintang tujuh berisi garis besar umum. Mengandalkan garis besar umum ini, Long Chen dapat mengolah Yuan Vital tujuh bintang terang dan kemudian menggunakan Yuan Vital ini untuk menampilkan keterampilan pertempuran tempering tubuh dan teknik gerakan. Tentu saja ini bukan seluruh warisan dari Seven Star Lord. Long Chen tahu bahwa di bagian terdalam dari makam bintang, ada sesuatu yang menjadi miliknya. Itu adalah harta karun sebenarnya yang ditinggalkan oleh penguasa bintang tujuh. Langkah-langkah biduk besar dan tubuh tujuh bintang terang keduanya adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar yang merupakan bagian dari teknik tujuh bintang terang. Tubuh tujuh bintang terang adalah keterampilan pertempuran paling terkenal dari penguasa tujuh bintang. Itu jauh lebih kuat daripada langkah-langkah biduk besar pada tingkat yang sama. Tubuh tujuh bintang terang adalah keterampilan pertempuran penempaan tubuh tingkat kaisar tingkat menengah. Jika Long Chen dapat menguasai keterampilan bertarung ini, tidak akan ada seorang pun di pemakaman kuno yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan fisik. Pada saat itu, Long Chen berjalan ke dalam terowongan gelap dengan penuh semangat. Tentu saja, begitu dia menginjakan kaki di terowongan, dia menemukan bahwa dinding di sekelilingnya telah menyala. Terowongan itu diterangi oleh cahaya fluoresensi biru, membuatnya tampak seperti jalan menuju bintang-bintang. Long Chen tertegun sejenak sebelum melangkah masuk. Dia telah melewati semua pos pemeriksaan, jadi tidak akan ada lagi bahaya di makam bintang. Karena itu, Long Chen merasa lega dan melangkah masuk ke kedalaman. Di ujung terowongan, ada sebuah panggung. Di panggung itu, ada sebuah batu biru tua yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Itu adalah batu yang tidak beraturan. Ketika Long Chen mendekat, dia menyadari bahwa batu itu tampak persis seperti jantung manusia. Bahkan ukurannya pun mirip jantung manusia. Terlebih lagi, batu biru tua tembus pandang yang mengalir dengan cahaya biru yang menyilaukan ini sebenarnya berdetak seperti jantung. Hal ini membuat Long Chen merasa seolah-olah sudah menjadi makhluk hidup. Apakah ini tubuh bintang tujuh cahaya? Long Chen bersemangat. Itu memang layak menjadi keterampilan pertempuran tingkat kaisar. Hanya penampilannya saja sudah cukup untuk mengalahkan keterampilan pertempuran Long Chen lainnya selain dari segel kaisar lima. Keterampilan pertempuran yang telah ia kembangkan di awal semuanya tercatat dalam buku. Bagaimana ia bisa melihat sesuatu seperti ini dalam bentuk batu? Terlebih lagi, itu adalah batu biru indah yang mirip dengan hati manusia. Tujuh bintang terang samar-samar terlihat di batu biru bening ini. Mata Long Chen tertarik oleh jantung batu yang berdetak ini. Seolah-olah ada ruang besar seukuran langit berbintang di dalamnya. Warisan Seven Luminaris Star Lord memang mengerikan. Tidak mengherankan bahwa ras dewa dan ras iblis mampu bereproduksi hingga ke tingkat mereka saat ini setelah memperoleh warisan ini. Selain itu, ini bukanlah harta terpenting yang ditinggalkan Seven Luminaris Star Lord untukku. Teknik bintang tujuh cahaya, yang meliputi tubuh bintang tujuh cahaya dan langkah biduk besar, hanyalah sebagian dari warisan penguasa bintang tujuh cahaya. Bagian yang lebih penting berada di balik batu biru. Setelah itu, sebuah pintu biru tua muncul. Pintu itu sedikit terbuka, dan seberkas cahaya bintang yang cemerlang merembes keluar dari celah pintu. Pintu itu cemerlang. Long Chen menyingkirkan hati batu biru dan menatap kosong ke pintu biru. Setelah meletakkan batu biru itu ke alam taiksu, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu biru tua yang setengah tertutup. Setelah melangkah beberapa langkah, dia sudah berdiri di depan pintu. Pada saat ini, ada sejumlah besar cahaya bintang biru yang mengalir masuk melalui celah pintu. Itu luar biasa indah. Dari peta bintang, Long Chen dapat mengetahui secara kasar apa yang ditinggalkan oleh Seven Brilliance Star Lord. Seven Brilliance Star Art adalah salah satunya, sedangkan yang lainnya adalah senjata yang pernah digunakan oleh Seven Brilliance Star Lord. Tentu saja, senjata tersebut juga berisi teknik pertempuran ofensif yang pernah digunakan oleh Seven Brilliance Star Lord. Teknik pertempuran ofensif secara alami berada di level kaisar, dan senjatanya secara alami berada di level kaisar. Selain itu, kemungkinan besar levelnya lebih tinggi dari cambuk tak terlihat. Cambuk tak terlihat sudah dianggap sebagai harta karun klan Feng, tetapi apa yang diperoleh Long Chen bahkan lebih mengesankan daripada cambuk tak terlihat. Senjata ini berada di balik pintu biru. Sejauh ini, Long Chen hanya mengetahui nama senjata ini. Senjata Seven Brilliance Star Lord memiliki nama yang agak mendominasi, Trito Sun Star Domain. Domain 3000 Bintang. Dari namanya saja, Long Chen masih belum tahu senjata jenis apa itu. Namun, sosok samar muncul di benaknya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di langit berbintang yang tak berujung. Dia mengenakan baju besi biru yang bersinar terang dan memegang senjata yang panjangnya lebih dari 2 meter di tangannya. Long Chen tidak tahu persis apa itu. Tombak naga biru yang dia gunakan sebelumnya adalah tombak, dan dia juga tidak tahu banyak tentang Domain Bintang 3000. Itu kemungkinan adalah tombak. Tidak banyak perbedaan antara penggunaan teknik pertempuran dan tombak. Long Chen telah mempelajari cara menggunakan pedang dan tombak. Jika Domain 3000 Bintang adalah tombak, Long Chen sudah fokus menggunakan segel kekaisaran. Namun, akan lebih baik jika dia bisa memiliki senjata yang kuat untuk menambah serangan yang kuat. Itu juga merupakan ketergantungan Long Chen yang gagah berani. Sejujurnya, seni 7 Bintang Mulia telah sedikit membuat Long Chen bersemangat. Dia tidak menyangka akan ada persenjataan dewa dan keterampilan tempur ofensif yang menyertainya. Long Chen tidak tahu warisan apa yang ditinggalkan oleh 7 Bintang Mulia lainnya, tetapi seharusnya tidak banyak yang meninggalkan keterampilan tempur ofensif, tempering tubuh, dan gerakan seperti 7 Bintang Mulia. Mereka bahkan telah meninggalkan persenjataan dewa. Domain 3000 Bintang Dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya, tangan Long Chen menyentuh pintu biru sedingin es itu dengan ringan. Kemudian, dia langsung menarik pintu itu hingga terbuka. Pintu itu tidak terkunci. Long Chen mengerahkan sedikit tenaga dan berhasil membuka pintu itu sepenuhnya. Ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, Long Chen masuk dan berdiri di depan pintu. Saat melihat ke dalam, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah langit berbintang yang tak berujung. Seolah-olah Long Chen telah langsung melewati makam bintang dan kembali keluar makam bintang. Awalnya, Long Chen mengira dia telah keluar, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia tidak ada di sana. Dia masih berada di makam bintang, dan ruang luas di depannya sebenarnya adalah ruang terbesar di makam bintang. Di langit berbintang ini, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah bintang tersebut membentuk bidang bintang yang menempati langit malam yang gelap gulita. Long Chen membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa ada sekitar 3.000 bidang bintang biru cemerlang dengan berbagai ukuran. Apakah ini berarti bahwa ketiga ribu domain bintang ini terkait dengan persenjataan dewa, domain bintang 3.000? Tepat saat pikiran ini muncul di benak Long Chen, dia tiba-tiba merasakan aura kuno melonjak ke arahnya. 3.000 star domain benar-benar bergerak cepat di depannya. 3.000 star domain biru cerah secara bertahap berkumpul di depan Long Chen. Di tempat yang tidak diketahui di depan Long Chen, mereka berkumpul menjadi empat kata yang bersinar. 7. Penguasa bintang yang mulia Keempat kata ini memiliki aura yang agung. Di balik kata-kata ini, Long Chen tampaknya dapat melihat penampakan makhluk kuat yang berdiri di langit berbintang. Segera setelah itu, star domain berubah lagi. Saat mereka bergerak, mereka secara bertahap mengembun menjadi empat kata lainnya. Kali ini, seperti yang diharapkan Long Chen, empat kata yang muncul adalah 3.000 star domain. Langit berbintang yang cemerlang ini bukanlah langit berbintang yang sebenarnya. Pada saat ini, bintang-bintang yang tak berujung tiba-tiba berhamburan setelah mengembun menjadi empat kata. Cahaya bintang yang tak berujung melonjak ke arah Long Chen. Seolah-olah seluruh langit berbintang sedang menghantam Long Chen. Sebanyak 3.000 star domain secara bertahap mengembun menjadi objek sepanjang 2 meter sekitar 10 meter di depan Long Chen. Long Chen menyaksikan dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa ketika senjata ini terkondensasi, kemungkinan besar akan menjadi domain bintang 3.000. Waktu berlalu dengan cepat, bintang-bintang dari 3.000 star domain perlahan mengembun dan akhirnya mengembun menjadi tombak biru panjang yang dipenuhi cahaya. Ini mungkin senjata terindah yang pernah dilihat Long Chen. Jadi ini adalah domain 3.000 bintang. Long Chen tersenyum senang. Ia menemukan bahwa domain 3.000 bintang memancarkan kekuatan astral yang agung. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada cambuk tak berwujud yang pernah dilihatnya. Tubuh tombak itu berwarna biru halus dan indah, seperti baja. Ujung tombak itu bahkan lebih tajam, menyemburkan cahaya biru. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Long Chen menenangkan dirinya dan kemudian berjalan menuju domain 3.000 bintang. Dia tahu bahwa tujuh penguasa bintang yang mulia sudah mati. Dia telah memperoleh pengakuan dari tujuh penguasa bintang yang mulia dan memahami langkah-langkah biduk besar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah merebut domain 3.000 bintang. Semakin dekat dia ke domain 3.000 bintang, semakin Long Chen merasakan kekuatan agung menekannya. Domain 3.000 bintang adalah senjata dewa. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Tekanan luar biasa itu tampaknya merupakan kekuatan yang mirip dengan domain. Itu menghentikan Long Chen untuk maju. Tanpa langkah biduk besar, Long Chen benar-benar tidak akan bisa mendapatkan wilayah 3.000 bintang. Dia menggunakan langkah biduk besar dan dengan mudah mendekati wilayah 3.000 bintang. Senjata itu mengalir dengan cahaya biru. Itu sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat senjata yang begitu indah. Tentu saja, wilayah 3.000 bintang tidak sesederhana yang terlihat. Dilihat dari ujung tombaknya, banyak sekali orang yang pasti telah tewas di wilayah 3.000 bintang. Long Chen perlahan memulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam domain 3.000 bintang. Tiba-tiba, suhu dingin menyerbu lengannya. Rasa dingin itu seperti duri, mencoba menusuk tangan Long Chen. Namun, Long Chen tidak menyerah. Dia memilih untuk menahan rasa sakit yang hebat. Wilayah 3.000 bintang memiliki kebanggaan tersendiri. Orang biasa tidak memiliki hak untuk memilikinya. Sinar bintang biru menyebar ke arah tubuh Long Chen. Dengan sangat cepat, seluruh tubuh Long Chen dipenuhi dengan cahaya bintang yang cemerlang. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bintang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Senjata ini akan mengembangkan kesadarannya sendiri. Kau dapat memilih untuk mengikatnya dengan setetes darah. Dengan begitu, kau akan benar-benar dapat menambahkan tanda garis keturunanmu ke domain 3.000 bintang. Anak kucing mengingatkan. Long Chen mendengus. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandinginya dalam hal pengendalian darah. Hanya dengan satu pikiran, darah di tangannya melonjak keluar dan menyatu dengan domain 3.000 bintang. Darah merah cerah itu benar-benar ditelan oleh domain 3.000 bintang. Zen Yuan milik Long Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatu dengan Tritou Sun Starfield. Ia perlahan-lahan merasakan dunia di dalam Tritou Sun Starfield. Itu adalah dunia langit berbintang yang luas. Tidak ada apapun di dalamnya, hanya bintang-bintang tak berujung yang berputar di sekitarnya. Ketika garis keturunan itu sepenuhnya menyatu dengan domain 3.000 bintang, garis merah darah muncul di tubuh tombak biru domain 3.000 bintang. Garis merah darah itu terpelintir dan dengan cepat berubah menjadi naga merah darah ilusi yang tercetak di tubuh domain 3.000 bintang. Pada titik ini, Long Chen menyadari bahwa ia telah menguasai sepenuhnya domain 3.000 bintang. Seolah-olah wilayah 3.000 bintang itu seperti lengannya. Sebelumnya, ketika dia menggunakan jiwa emas mistik untuk membuatnya mengenalinya sebagai tuannya, mungkin seperti ini. Tentu saja, kekuatan di wilayah 3.000 bintang jauh lebih kuat daripada jiwa emas mistik. Long Chen merasa bahwa jika dia menggunakan domain 3.000 bintang sekarang, dia akan mampu melawan seorang prajurit di atas level ketujuh dari alam bela diri bumi. Tentu saja, bahkan jika dia menggunakan domain 3.000 bintang dengan santai, esensi spiritual yang dikonsumsi bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Long Chen. Dengan diagram tablet Dewa Bela Diri dan warisan 7 penguasa bintang cemerlang, waktuku untuk bangkit di pemakaman kuno akhirnya tiba. Namun, yang terpenting sekarang adalah memulihkan jiwa bela diriku. Jiwa bela diriku terluka. Jika aku tidak pulih, bahkan diagram tablet Dewa Bela Diri tidak akan berguna. Long Chen sangat jelas tentang situasinya. Saat ini, satu-satunya hal yang penting adalah memulihkan jiwa bela dirinya. Baru setelah itu dia bisa melakukan hal-hal lain. Entah itu Feng Zilin, Wu Guangyu, atau ahli lainnya dari sembilan klan, Long Chen akan menunjukkan kepada mereka bahwa persaingan di pemakaman kuno bukan hanya antara sembilan klan, tetapi juga antara dirinya dan Long Chen. Tentu saja, tujuan sebenarnya Long Chen adalah melewati pemakaman kuno dan mencapai domain kekaisaran. Namun, yang terpenting adalah memiliki cukup modal di pemakaman kuno. Modal Seven Brilliant Star Lord tidaklah cukup. Dia masih membutuhkan kartu truf yang lebih penting, yaitu kunci lima warna di tangannya. Apakah harta karun dari lima kaisar benar-benar ada? Senyum penuh harap muncul di wajah Long Chen. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia melihat domain bintang 3000 di tangannya. 726. Dia tidak menyangka domain 3000 bintang memiliki manfaat seperti itu. Jika dia berhasil mengolah tubuh bintang tujuh mulia, itu mungkin akan lebih mengerikan lagi. Bahkan warisan tujuh raja pun sangat mengerikan. Aku ingin tahu apa harta karun lima kaisar itu. Lima kaisar adalah ahli alam bela diri dewa dari abad pertengahan. Bagaimana mungkin harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli alam bela diri dewa bisa sederhana? Hanya segel lima kaisar yang saat ini digunakan Long Chen saja sudah cukup mengerikan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun dari tiga atribut lainnya dan menggabungkan lima segel kaisar, serangannya akan jauh lebih hebat daripada keterampilan pertempuran kaisar biasa. Setelah menyingkirkan wilayah 3000 bintang, Long Chen masih memikirkan cara untuk keluar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa seluruh makam bintang berguncang. Oh tidak, makam bintang akan runtuh. Long Chen sudah menyadari bahwa Star Tum mungkin akan hancur total setelah dia mengambil warisan Seven Brilliance Star Lord. Seven Brilliance Star Lord tidak menjelaskan cara keluar. Bukankah ini berarti dia, Long Chen, akan dimakamkan di dalam planet biru? Seluruh makam bintang berguncang. Batu-batu dan benda-benda lainnya hancur satu demi satu, menimbulkan awan debu yang besar. Long Chen segera berlari keluar. Namun, saat ia berlari, ia merasakan suatu kekuatan yang bekerja pada tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, kekuatan susunan transmisi telah mengirimnya keluar. Saat Long Chen bereaksi, ia sudah berdiri di luar Glaze Gold Domain. Ini berada di luar hutan makam baja, yang masih berlumuran darah. Sebulan telah berlalu, dan tempat ini telah lama ditemukan oleh orang lain. Pada saat ini, ada banyak orang di tempat ini. Ketika Long Chen muncul begitu saja, dia langsung menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, ada banyak ahli. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Feng Zilin. Tubuh Feng Zilin juga muncul di bawah cahaya bintang di samping Long Chen. Satu-satunya yang bisa muncul adalah mereka berdua. Lima orang lainnya dari tujuh altar bintang sudah mati. Sebelum makam bintang runtuh, Domain pasti telah menghilang. Oleh karena itu, Feng Zilin telah mengenakan pakaian yang telah dilepas Long Chen. Tentu saja, karena waktunya terlalu sempit, pakaiannya sedikit acak-acakan, seolah-olah dia baru saja dirusak. Untungnya, gerakannya cukup cepat. Ketika dia muncul, yang lain tidak melihat pemandangan musim semi yang terekspos, dan dia segera membungkus dirinya dengan erat. Saat Feng Zilin muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah membungkus dirinya dengan pakaiannya, dan hal kedua adalah mencari Long Chen. Dia tahu bahwa jika dia dibawa keluar, Long Chen pasti akan dibawa keluar juga. Di sampingnya, ada juga pemandangan musim semi yang tiba-tiba muncul, yang berarti Long Chen berada sekitar 10 meter darinya. Sebuah cambuk takasat mata tiba-tiba muncul di tangannya dan dia dengan panik mengayunkannya ke arah Long Chen. Selamat tinggal. Long Chen mencibir. Dialah yang pertama tiba di sini. Ketika Feng Zilin menyerang, dia sudah membuat persiapan yang cukup. Menggunakan jiwa emas yang mendalam, Long Chen langsung menukik ke tanah baja. Kecepatannya di tanah baja sangat cepat. Cambuk tak berbentuk itu melewati kepalanya, benar-benar menghancurkan hutan baja di sekitarnya, mengubahnya menjadi pecahan besi yang melayang ke udara. Kakak Zilin. Pada saat-saat terakhir sebelum dia pergi, Long Chen mendengar suara yang dikenalnya. Dia melirik ke tempat suara itu berasal. Seperti yang diduga, itu adalah Tuan Muda Ras Dewa, Wu Guangyu. Orang ini adalah orang yang ingin dibunuh Long Chen bahkan dalam mimpinya. Dia tahu bahwa saat ini belum tepat, jadi dia tidak memilih untuk melawan Wu Guangyu saat ini. Di belakang Wu Guangyu, Long Chen melihat siluet siaolang. Siaolang telah berubah menjadi wujud manusia dan dengan patuh berdiri di belakang Wu Guangyu. Matanya kusam dan haus darah, mirip dengan mata binatang buas biasa. Namun, saat dia melihat Long Chen, matanya tiba-tiba berubah menjadi wujud manusia. Itu adalah semacam kegembiraan dan kekhawatiran. Mau siaolang telah berpisah dari Long Chen selama sekitar dua bulan. Tentu saja, dia sangat khawatir tentang saudaranya. Namun, dia masih tidak bisa lepas dari kendali Tuan Muda. Dia menunggu hari ketika Long Chen pergi mencarinya. Selain itu, Tuan Muda masih berpikir bahwa siaolang telah sepenuhnya tunduk padanya dan telah memberinya banyak api pemakan. Long Chen sudah bisa merasakan bahwa oras siaolang sudah berada di peringkat ke-6 tingkat raja. Ini adalah sesuatu yang membuat Long Chen merasa bersyukur. Dia tahu bahwa saat mereka bertemu lagi, kekuatan siaolang pasti akan lebih kuat. Pada saat itu, akan menjadi waktu bagi kedua bersaudara itu untuk membalas dendam pada Tuan Muda Ras Dewa. Tuan Muda Ras Ilahi mungkin tidak tahu bahwa memelihara harimau akan mengundang bencana. Kakak, lari. Ketika Long Chen tiba-tiba muncul, siaolang buru-buru mengatakan sesuatu kepada Long Chen menggunakan bahasa binatang psikis. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberinya senyum percaya diri dan bangga lalu menghilang. Meskipun mereka tidak punya waktu untuk berbicara, siaolang tahu bahwa Long Chen yakin tentang masa depannya. Siaolang yakin terhadap Long Chen. Seperti yang diharapkan, Long Chen benar-benar lolos dari tangan Feng Zilin dan Tuan Muda Ras Dewa. Setelah Long Chen pergi, Mo Siaolang menatap Feng Zilin yang kebingungan. Wajah Feng Zilin memerah karena marah dan pakaiannya sedikit berantakan. Melihat penampilan Feng Zilin, dia tercengang dan berpikir, mungkinkah wanita ini telah dihabisi oleh kakak laki-lakinya di dalam makam. Bukan hanya Mo Siaolang yang berpikir demikian, tetapi yang lainnya juga berpikir demikian. Namun, mereka hanya memikirkannya. Dengan sekali lihat, mereka tahu bahwa kekuatan Long Chen jauh dari Feng Zilin. Dengan kekuatan Feng Zilin, bagaimana mungkin dia dengan patuh membiarkan Long Chen menyentuh tubuhnya. Setelah Long Chen pergi, orang-orang yang mendengar keributan itu saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tuan Muda Ras Dewa tiba-tiba muncul di samping Feng Zilin. Melihat penampilan Feng Zilin, wajah tampannya sedikit terkejut. Dia bertanya dengan ragu, saudari Zilin, ada apa? Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh Feng Zilin. Namun, dia tidak menyangka Feng Zilin akan mundur dua langkah. Sambil merapikan pakaiannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu di sini? Dulu, dia selalu memperlakukan Wu Guangyu seperti ini. Sikap acuh tak acuh dan arogan Feng Zilin terkenal di antara sembilan klan besar. Inilah sebabnya mengapa Wu Guangyu mencintai dan membencinya pada saat yang sama. Akan tetapi, bahkan di depan begitu banyak orang, Feng Zilin tetap tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Hal ini membuat Wu Guangyu marah. Terlebih lagi, pakaian Feng Zilin tidak rapi. Memikirkan kemungkinan itu, wajah Wu Guangyu berubah menjadi hijau. Dia tercengang dan bertanya, siapa anak itu? Kamu sudah berada di sana selama sebulan. Apa yang terjadi? Di mana tamu klan Feng, Putri Salju? Kau belum memberitahuku mengapa kau ada di sini? Feng Zilin mengabaikan pertanyaannya dan menatapnya dengan waspada. Kakekmu memintaku untuk datang ke sini. Ketika aku pergi ke kota emas kolosal untuk mencarimu, kakekmu memberitahuku bahwa kau ada di sini. Setelah aku datang ke sini, aku menghabiskan banyak upaya untuk mencari tahu bahwa kau telah memasuki tempat ini. Itulah sebabnya aku menunggu di sini, kata Wu Guangyu. Feng Zilin merendahkan suaranya. Saat itu, dia sudah merapikan pakaiannya. Dia berkata dengan suara rendah, bukankah kamu pergi mencari warisan kaisar teratai? Wu Guangyu tersenyum puas dan berkata, aku telah memperoleh warisan kaisar teratai biru. Dengan kekuatan dan pemahamanku, tak lama lagi, aku akan dapat mencapai alam surga. Dengan itu, di generasi muda, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkanku, Wu Guangyu. Saat Wu Guangyu berbicara, cahaya keyakinan meledak dari matanya. Cahaya ini membuat hati Feng Zilin sedikit menegang. Pihak lain telah memperoleh warisan kaisar teratai hijau. Baru sekarang Feng Zilin menyadari bahwa jika dia terus memperlakukan pemuda ini dengan dingin dan membuatnya marah, dia mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi dirinya sendiri. Melihat ekspresi Wu Guangyu yang sudah berubah sedikit jelek, Feng Zilin buru-buru mengubah nada suaranya yang dingin dan berkata dengan lembut, kaisar teratai hijau dan peri teratai putih adalah satu-satunya pasangan di antara tujuh raja. Semua warisan mereka telah diperoleh oleh klan dewa Anda. Tampaknya klan dewa Anda akan menjadi klan nomor satu di antara sembilan klan besar. Selamat. Wu Guangyu berkata, ras dewa dan ras angin memiliki garis keturunan yang sama. Saat kita menikah, kita akan menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Namun, adik Zilin, kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi di sini dan siapa anak ini. Feng Zilin menarik napas dalam-dalam. Ketika dia memikirkan Longchen, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Namun, ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi di wilayah, wajahnya memerah. Separuhnya adalah kemarahan, dan separuhnya lagi adalah rasa malu. Tumbuh hingga usia ini, ini adalah kenangan paling menyakitkan yang pernah dia alami. Anak itu sudah kabur. Ada banyak orang di sini. Aku akan memberitahumu sambil berjalan. Kali ini, kita mungkin harus menggunakan semua kekuatan klan angin dan kekuatan klan dewa milikmu. Kata Feng Zilin. Maksudmu warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Wu Guangyu sudah menebak banyak hal dari Seven Star Altar. Dalam perjalanan, Feng Zilin memberitahu Wu Guangyu tentang apa yang terjadi di Prasasti Dewa Bela Diri dan apa yang terjadi di sana. Namun, dia dengan cerdik berbohong tentang bagaimana dia dipermalukan oleh Longchen. Dia mengatakan bahwa pakaiannya robek oleh kekuatan dahsyat dari Domain. Sedangkan untuk Longchen, Feng Zilin tidak tahu bagaimana dia memperoleh warisan tujuh penguasa bintang cemerlang melalui Domain. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang warisan Seven Brilliant Star Lord. Kalau tidak, sembilan klan besar akan memperebutkannya. Jadi Feng Zilin hanya memberitahu Wu Guangyu tentang hal itu. 727 Wu Guangyu melupakan kekhawatirannya sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan saksama, ketika bocah itu keluar, Wu Guangyu dapat melihat dengan sekali pandang bahwa dia paling tinggi berada di level ke-4 Alam Bela Diri Bumi. Bagaimana mungkin orang yang lemah seperti itu mengalahkan Feng Zilin, yang berada di level ke-8 Alam Bela Diri Bumi, dan yang juga memiliki senjata ajaib seperti cambuk tak terlihat. Bisakah seekor semut membunuh seekor gajah? Tentu saja tidak. Maka Wu Guangyu pun menghilangkan kekhawatiran di hatinya dan tidak lagi menyalahkan Feng Zilin. Namun, ada satu hal lagi. Garis keturunan Dewa Angin juga sama. Semakin kuat Feng Zilin, semakin banyak pula manfaat yang akan diberikannya kepada Wu Guangyu. Awalnya, Feng Zilin memiliki kesempatan yang sempurna untuk menjadi orang yang sangat kuat, atau bahkan menjadi orang yang kuat setingkat dengan Wu Guangyu. Sayangnya, ia melewatkannya. Kesempatan yang sangat bagus, diagram prasasti Dewa Bela Diri dan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang, direnggut oleh orang yang tidak dikenal. Sayang sekali. Meskipun Wu Guangyu tidak mengatakannya, dia tertawa mengejek dalam hatinya, selain ibuku, wanita-wanita lain benar-benar tidak berguna. Awalnya aku sangat mengagumi Feng Zilin, tetapi aku tidak menyangka dia juga seorang idiot. Kesempatan yang bagus seperti itu direnggut oleh seorang yang lemah di tingkat ketiga Alam Bela Diri Bumi. Pada saat ini, Feng Zilin terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu kenal orang itu. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Ya, kali ini giliran Wu Guangyu yang tercengang. Ia berkata tanpa berkata apa-apa, kapan aku pernah melihat prajurit yang lemah seperti ini? Kau pasti bercanda denganku. Setelah mengatakan itu, dia tertawa. Feng Zilin tidak tertawa. Tatapannya melewati Wu Guangyu dan mendarat pada Mosya Olang. Dia tertawa dingin dan berkata, aku tidak bercanda. Kau bahkan merebut serigala iblis ini dari tangannya. Sayangnya, kau bahkan membiarkannya lolos. Mendengar ini, Wu Guangyu menyadari bahwa memang ada orang seperti itu dalam benaknya. Dia telah melupakan orang ini sejak lama, tetapi ketika Feng Zilin menyebutkannya, dia akhirnya mengingatnya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Kata-kata Feng Zilin sulit dipercaya. Anak itu sebenarnya dia. Bagaimana dia bisa punya cara seperti itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Hei hei, dia bahkan mengatakan suatu hari nanti, dia akan menemukanmu untuk membalas dendam. Feng Zilin terdiam sejenak. Ia mengerutkan kening dan berkata, ia memiliki jiwa emas suan, sehingga ia dapat menjelajah di bawah tanah wilayah emas berkilau. Selama ia mencapai permukaan, atau salah satu dari lima wilayah, ia tidak akan dapat melarikan diri. Wilayah emas berkilau kurang lebih merupakan wilayah klan Feng. Aku harus kembali ke kota besar emas berkilau dan meminta kakekku untuk memanggil orang-orang klan Feng untuk mencari Longchen. Kau baru saja kesini, dan kau tidak perlu melakukan apapun. Bantu aku mengambil kembali diagram prasasti Dewa Beladiri dan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang. Pada saat ini, Wu Guangyu masih dalam keadaan terkejut. Ia teringat dengan apa yang dikatakan Longchen kepadanya sebelum ia pergi. Saat itu, ia mengira itu hanya lelucon, tetapi sekarang jelas bahwa keberuntungan dan temperamen anak itu luar biasa. Jika ia benar-benar memperoleh diagram tablet Dewa Beladiri dan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang, itu mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Memikirkan hal ini, Wu Guangyu mengepalkan tangannya rat-rat dan berkata dengan penuh kebencian, aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Setelah aku menemukannya, aku akan membunuhnya sendiri. Tidak, aku sendiri yang akan memotong-motongnya dan membakar tulang-tulangnya menjadi abu. Feng Zilin memasang ekspresi kejam di wajahnya. Di belakang mereka, Mos Yaolang tersenyum tipis. Dua orang idiot. Menggunakan jiwa emas yang mendalam, Long Chen sekali lagi pergi ke bawah tanah. Melihat Wu Guangyu dan Xiaolang tadi berdampak besar pada Long Chen. Melihat Xiaolang masih aman, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Dia bisa tahu bahwa Wu Guangyu telah ditipu oleh Mos Yaolang dan mengira Xiaolang sudah setia padanya. Ketika Long Chen kembali dengan cara yang begitu kuat, dia tahu betapa bodohnya menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatih Xiaolang. Namun, Long Chen tetap tidak bisa santai. Dia tahu bahwa Mos Yaolang jelas tidak ingin tinggal bersama Wu Guangyu. Jika bukan karena Wu Guangyu terlalu kuat, dia pasti sudah kembali ke Long Chen sejak lama. Akibatnya, Long Chen merasakan banyak tekanan. Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat sehingga Feng Zilin dan Wu Guangyu dapat melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, Long Chen harus menemukan ramuan spiritual yang dapat memelihara jiwa dan menyembuhkan Marsial Soul-nya yang terluka. Hanya dengan begitu ia dapat maju di jalan untuk menjadi lebih kuat. Wilayah emas berkilau dipenuhi baja dan pasir. Mungkin sangat sulit bagi tanaman obat spiritual untuk tumbuh di sini, jadi sebagian besar benda yang muncul di wilayah emas berkilau adalah senjata dan harta karun. Mengenai tanaman obat spiritual, seharusnya ada cukup banyak di wilayah kayu biru. Sekarang setelah aku memiliki jiwa emas yang mendalam, Feng Zilin pasti tidak akan menyerah begitu saja pada warisan tujuh penguasa bintang cemerlang dan prasasti Dewa Beladiri. Dia mungkin berpikir bahwa aku akan tetap berada di wilayah emas berkilau dengan jiwa emas yang mendalam. Namun, demi ramuan spiritual, kali ini aku harus pergi ke wilayah kayu biru. Aku akan membiarkan kalian meluangkan waktu untuk menemukannya. Tujuannya adalah domen hutan azure. Setelah mengambil keputusan, Longchen menuju ke arah domen kayu azure. Ketika ia menemukan bahwa tanah di sekitarnya bukan lagi baja dan pasir, melainkan tanah hitam yang subur, Longchen tahu bahwa ia telah mencapai domen kayu azure. Pada saat ini, jiwa emas yang mendalam tidak lagi berguna baginya. Itu tidak akan meningkatkan kecepatannya sama sekali. Keuntungan yang dimiliki Longchen dalam melarikan diri dari Feng Zilin dan yang lainnya tidak ada lagi, jadi Longchen kembali ke permukaan. Dia sangat terkenal di Glaze Gold Domain, tetapi di Azure Wood Domain, mungkin tidak banyak orang yang mengenalnya. Wilayah Azure Wood Domain sangat luas, tetapi mungkin hanya ada sekitar 2.000 orang. Dari 2.000 orang ini, mungkin ada 300-400 orang dari 9 klan utama. Sisanya adalah kultifator biasa. Longchen saat ini berada di level ketiga Earth Martial Arts Realm. Dia adalah salah satu kultifator biasa yang terlemah. Setelah pengorbanan darah, Longchen kembali ke keadaan aslinya. Namun untungnya, dengan diagram Prasasti Dewa Beladiri dan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang, Longchen memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Setelah tiba di domen kayu azure yang hijau, Longchen memulai jalannya mencari pengobatan spiritual. Secara umum, domen emas berkilau awalnya adalah baja dingin, tetapi domen kayu azure rimbun dengan pepohonan, kicauan burung, dan aroma bunga. Itu adalah tempat yang disukai Longchen. Feng Zilin mungkin butuh beberapa hari agar aku berani meninggalkan domen kayu biru. Saat itu, aku sudah berada jauh di domen kayu biru. Ada lima domen di pemakaman primordial. Dia tidak tahu bahwa jiwa beladiriku terluka, jadi bagaimana dia bisa tahu domen mana yang akan kumasuki. Di domen kayu biru, mungkin ada tempat berkumpul yang mirip dengan kota baja. Jika memang begitu, aku akan mencari-cari dan melihat apakah ada orang yang memiliki obat spiritual untuk memelihara jiwa dan bersedia menukarnya denganku. Begitu saja, Longchen masuk jauh ke dalam Azure Wood Domain. Total waktu lebih dari dua bulan telah berlalu sejak mereka tiba di pemakaman purba, dan hampir semua orang telah menyebar ke berbagai sudut pemakaman purba untuk mulai mencari harta karun. Kecuali jika berada di dalam kota baja, jika tidak, sangat sulit untuk bertemu satu orang pun. Di domen kayu Azure, binatang iblis adalah yang paling umum. Namun, karena Longchen memiliki mata iblis pemakan jiwa, ia dapat dengan mudah menghindarinya saat ia menemukan binatang iblis dari jauh. Ada banyak binatang iblis di hutan lebat domain kayu Azure. Tidak ada kekurangan binatang iblis yang setidaknya merupakan binatang iblis kelas raja tingkat enam atau tujuh, atau bahkan binatang iblis kelas raja tingkat delapan. Jika seorang kultifator biasa tidak memiliki mata iblis pemakan jiwa, mereka pasti akan mati jika mendekat. Berkat mata iblis pemakan jiwa, Longchen bisa berjalan dengan aman. Selama benda itu memiliki jiwa, tak ada yang bisa lolos dari pandangan Longchen. Pada saat ini, Longchen melihat seekor binatang iblis tingkat raja tingkat tiga dari jarak satu mil. Binatang iblis semacam ini tidak cukup untuk mengancam Longchen. Oleh karena itu, Longchen berani mendekatinya dengan berani. Setelah dia mendekatinya, dia terkejut menemukan bahwa binatang iblis ini sebenarnya adalah pohon kuno yang berdiri di tanah. Aku tidak menyangka kalau tanaman ini ternyata bisa berubah wujud menjadi binatang iblis dan menjadi anggota dari binatang iblis. Longchen menghela nafas dengan emosi. Ia mengamati binatang iblis ini dengan rasa ingin tahu. Di beberapa tempat terpencil, ia menemukan mata, telinga, dan bagian lain dari binatang iblis itu. Bagian-bagian ini sedikit berbeda dari ras manusia atau binatang iblis lainnya. Namun, di dalam tubuh mereka, pada dasarnya mereka memiliki semua yang dimiliki binatang iblis lainnya. Sepertinya binatang iblis jenis ini hanya memakai kulit tanaman. Isinya hampir sama dengan binatang iblis lainnya. Binatang iblis di atas level raja sudah bisa berubah wujud menjadi manusia. Setelah Longchen tinggal di sini beberapa saat, dia melihat pohon kuno ini tiba-tiba berubah wujud menjadi manusia. Setelah berubah wujud menjadi manusia, pohon itu tampak sangat jelek. Masih banyak ciri pohon di tubuhnya. Bahkan rambutnya dibentuk oleh banyak daun hijau. Pohon itu tampak agak ganas dan lucu. Dunia ini tidak terbatas dan penuh keajaiban. Longchen mendesah penuh emosi. Kiten terkekeh dan berkata, kau benar-benar tidak tahu banyak. Kau mungkin berpikir bahwa binatang iblis hanyalah binatang buas yang kuat. Namun, kau tidak tahu bahwa di antara tiga wilayah kekaisaran, wilayah kekaisaran terpencil sepenuhnya dikendalikan oleh binatang iblis. Namun, mereka tidak menyebut diri mereka binatang iblis, mereka menyebut diri mereka ras iblis. Ras iblis dari wilayah kekaisaran terpencil benar-benar menakutkan bagi anak sepertimu. Jumlah mereka lebih dari 10 ribu, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat unik mereka sendiri. Secara teori, wilayah kekaisaran terpencil sebenarnya adalah yang terkuat di antara tiga wilayah kekaisaran. Bagaimanapun, dua wilayah kekaisaran lainnya dikendalikan oleh ras manusia, sedangkan wilayah kekaisaran terpencil hanya memiliki binatang iblis. Meskipun dua wilayah kekaisaran lainnya tidak bersatu, ras iblis mampu mendukung langit dan bumi. Wilayah kekaisaran yang terpencil. Longchen sedikit tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya. Binatang iblis dapat berubah menjadi bentuk manusia di tingkat raja. Sejak saat itu, mereka menyebut diri mereka sebagai ras iblis. Hampir semua binatang iblis di wilayah kekaisaran yang sunyi dapat berubah menjadi bentuk manusia. Semakin kuat mereka, semakin mirip mereka dengan manusia biasa. Ambil contoh pohon kuno ini. Di wilayah kekaisaran yang sunyi, ada binatang iblis yang sangat kuat yang disebut klan pohon kehidupan kuno. Mereka memiliki tingkat keabadian tertentu. Bahkan jika mereka dipotong-potong, mereka masih bisa hidup kembali. Menurut legenda, klan pohon kehidupan kuno memiliki garis keturunan dari salah satu dari sepuluh naga leluhur yang agung, naga kehidupan dan penciptaan. Kiten bercerita tentang tiga domen kekaisaran satu demi satu. 728. Domain Kayu Hijau. Longchen telah berada di kedalaman selama beberapa hari dan telah melihat banyak binatang iblis. Mayoritas binatang iblis di sini adalah binatang iblis tipe tumbuhan. Setiap dari mereka sangat aneh. Binatang iblis tingkat raja, bahkan jika mereka berubah menjadi bentuk manusia, kebanyakan dari mereka masih mempertahankan penampilan aslinya. Hanya siaolang yang sangat murni dalam aspek ini. Meskipun dia juga binatang iblis tingkat raja, setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia memiliki penampilan yang sepenuhnya manusia. Tidak ada jejak binatang iblis yang tersisa. Dalam proses menyelidiki lebih dalam, Longchen juga telah melihat banyak pembunuhan. Namun, yang ada hanyalah jejak pembunuhan. Orang-orang sudah mati. Setelah satu atau dua bulan, bahkan mayat-mayat dibawa pergi oleh binatang buas. Hanya kekacauan yang tersisa. Dapat dilihat betapa tragisnya pembunuhan di pemakaman primordial. Tak heran jika setiap kali ada puluhan ribu orang yang datang, dan hanya beberapa ratus orang yang bisa keluar. Setelah berjalan selama beberapa hari, Longchen menemukan banyak ramuan. Di antara semuanya, hanya ada satu yang memiliki efek menyehatkan jiwa. Sayangnya, kualitas ramuan ini hanya pada level Raja Primer. Itu tidak cukup untuk memulihkan jiwa bela diri Longchen. Dalam keputus asaan, Longchen hanya bisa terus maju. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa menemukan ramuan tingkat Raja Menengah untuk memulihkan jiwa bela dirinya. Saat ia terus bergerak maju, Longchen akhirnya menemukan sebuah kota yang dihuni banyak orang. Pada saat ini, yang muncul di hadapan Longchen adalah sebuah pohon yang tingginya tidak normal. Ketebalan pohon ini melebihi imajinasi Longchen. Setidaknya, batang pohon yang muncul di hadapan Longchen seperti tembok yang tak berujung. Kota-kota di Greenwood Domain benar-benar dibangun di atas pohon sebesar itu. Longchen mendongak kaget. Mahkota pohon kuno besar di depannya ini setara dengan seluruh langit Longchen. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat pohon sebesar itu. Secara samar-samar, Longchen bisa melihat bayangan sebuah kota di pohon besar ini. Di Glaze Gold Domain, kota-kota berbentuk kota baja. Baja ada di mana-mana di kota. Di Greenwood Domain, kota itu bahkan lebih ajaib. Kota itu dibangun di atas pohon besar ini. Aku penasaran siapa yang tinggal di pemakaman primordial di masa lalu. Baik itu kota baja atau kota di atas pohon besar, semuanya sangat menarik. Seperti yang dipikirkan Longchen, dia terbang menuju kota di langit. Jika ada kota, pasti ada orang. Jika ada orang, maka kemungkinan ramuan itu akan lebih tinggi. Terlebih lagi, Longchen masih belum tahu seperti apa situasi di Greenwood Domain. Di antara sembilan klan, klan mana yang menempati Greenwood Domain? Ini semua adalah hal yang perlu diketahui Longchen. Setelah memulihkan kultifasinya di level kelima Earth Martial Arts Realm, ia menemukan tempat tersembunyi dan mulai memahami Martial Gatablet Diagram serta warisan Seven Brilliance Starlord. Longchen sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah bergegas ke kota di atas pohon besar. Setelah melewati tembok kota, Longchen berlari ke kota. Melihat sekeliling, dimanapun dia bisa melihat, masih ada cabang-cabang pohon yang bersilangan di kota. Kota itu tampak sangat sunyi. Hanya ada beberapa rumah yang terbuat dari batu yang tersisa. Sebagian besar rumah terbuat dari kayu. Dari garis besarnya, kota itu sangat indah dahulu kalah. Namun, sekarang sangat bobrok dan telah menjadi reruntuhan. Longchen menggunakan devoring ice miliknya dan mencari bayangan orang-orang di kota itu. Tampaknya kota di pohon besar itu belum pernah ditempati oleh salah satu dari sembilan klan. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit prajurit biasa yang kembali ke kota untuk mencari perlindungan. Namun, Longchen menduga bahwa masih ada orang di sini. Longchen menggunakan devoring ice miliknya dan berjalan di kota di atas pohon besar. Seperti yang diharapkan, dia menemukan seseorang dengan sangat cepat. Namun, yang mengejutkannya adalah aura orang itu sangat lemah. Jelas, dia berada di ambang kematian. Ketika dia pertama kali pergi ke planet warisan Seven Brilliant Star Lord, Longchen juga bertemu dengan seseorang yang akan segera meninggal. Dia tidak menyangka akan bertemu orang lain di sini. Apakah dia meninggal karena perkelahian dan pembunuhan? Longchen agak terdiam. Sejujurnya, pemakaman primordial seperti penggiling daging. Lebih dari 10 ribu orang masuk, tetapi hanya beberapa ratus yang berhasil keluar. Sebagian besar dari mereka tewas akibat serangan binatang iblis atau dalam perebutan harta karun. Bahkan ada beberapa orang yang tewas karena tidak dapat mengubah medali makam kuno menjadi emas. Tanpa sepatah kata pun, Longchen langsung menuju ke arah itu. Segera, dia mendekati orang yang dilihat oleh devoring ice. Namun, sebelum itu, Longchen telah melihat beberapa mayat di tanah. Orang-orang ini seharusnya mati dalam pertarungan di antara mereka sendiri. Ada beberapa mayat di tanah. Banyak luka fatal di tubuh mereka disebabkan oleh satu sama lain. Tampaknya pertempuran yang sangat tragis telah terjadi di sini sebelum ini. Namun, yang membuat Longchen merasa aneh adalah bahwa ia benar-benar menemukan ekspresi setiap mayat sangat aneh. Seolah-olah mereka telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mereka meninggal. Ekspresi semua orang adalah ketakutan. Mereka meninggal dalam ketakutan. Mungkinkah mereka mengalami sesuatu? Longchen memeriksa mereka dengan saksama dan menemukan bahwa mereka tampaknya tidak mati lama. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menuju ke satu-satunya orang yang masih hidup. Di sebuah rumah kayu yang akan runtuh, Longchen menemukan orang ini. Dia adalah seorang pria paruh baya kurus. Tubuhnya sudah penuh dengan bekas luka, dan saat ini, dia berada di ambang kematian. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dia mungkin sudah menunggu kematian. Setelah mendengar langkah kaki Longchen, dia pertama kali gemetar ketakutan, lalu membuka matanya. Dia melihat Longchen, seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Longchen agak penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Melihat bahwa pria paruh baya itu belum sepenuhnya mati dan masih memiliki napas yang tersisa, Longchen berdiri di sampingnya dan bertanya, apa yang terjadi di sini. Pria paruh baya itu memaksa dirinya untuk menatap Longchen cukup lama, lalu menggeliat lidahnya dan berkata kepada Longchen dengan susah payah, ada seekor kucing. Kucing itu sangat menakutkan. Kucing itu dapat menyebabkan orang berhalusinasi. Dan kemudian, saling membunuh. Kucing. Longchen tertegun. Di alam virtual agungnya, saat Kiten mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, seekor kucing yang bisa berilusi. Pasti itu adalah binatang iblis kecil seperti, iblis mimpi. Aku tidak menyangka akan ada binatang iblis yang begitu menarik di kuburan purba ini. Kebetulan saja aku bisa menggunakannya sebagai tubuhku untuk sementara waktu. Nak, cepatlah dan tangkap, iblis mimpi, ini untukku. Dari apa yang dikatakan Kiten, tampaknya orang yang menyebabkan situasi tragis ini sebenarnya adalah seekor binatang iblis, seekor kucing yang mengenal ilusi. Adik kecil, sebaiknya kau pergi dulu. Kau telah jatuh ke dalam ilusi kucing itu. Kau akan melihat beberapa hal menakutkan yang akan menyiksamu sampai kau menjadi gila. Tria parubaya itu mengingatkannya tentang niat baik. Dia sudah menderita luka serius. Bahkan Longchen tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah mengatakan ini, dia, yang sudah diambang kematian, sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Longchen mendorong keluar dari rumah kayu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggunakan mata iblis pemakan roh dan mulai melacak kota di pohon raksasa itu. Fad Chet sepertinya berkata bahwa ia dapat menguasai tubuh iblis mimpi ini. Selama ini, Fad Chet telah banyak membantuku. Kalau begitu, aku akan membantunya sedikit juga. Terlebih lagi, Longchen secara kasar memahami bahwa jika Fad Chet memiliki tubuh, Dream Demon, itu mungkin akan sangat membantu Longchen. Melihat keadaan tragis kota di atas pohon raksasa, monster, Dream Demon, seharusnya tidak sederhana sama sekali. Fad Chet, Iblis mimpi itu, binatang iblis macam apa dia? Tanya Longchen saat mereka bergegas. Anak kucing itu terkekeh dan berkata, levelnya tidak tinggi, tetapi ia memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Ia dapat mengeluarkan ilusi dan membuat orang-orang tenggelam di dalamnya. Iblis mimpi, ini hanya berada di level ke-9 dari tahap surga. Ia bahkan bukan binatang iblis level raja. Jika orang kuat mendekatinya, ia dapat dibunuh dengan pukulan ringan. Namun, harus kukatakan bahwa ilusinya sangat kuat. Seperti yang kau tahu, banyak prajurit di level ke-4 dan ke-5 dari alam bela diri bumi telah tewas di tangannya. Kiten biasanya sangat sombong, tetapi sekarang ia memuji binatang iblis peringkat 9 tingkat surga. Dapat dilihat bahwa iblis mimpi ini sangat istimewa. Meskipun tidak sehebat serigala iblis pemakan matahari, setidaknya ia memiliki kualitas yang dapat ditebus. Selain itu, Kiten tampak sangat bersemangat. Orang ini selalu tertutup, tetapi hari ini ia bersemangat. Longchen berusaha sekuat tenaga untuk mencari binatang iblis yang disebut iblis mimpi untuk melihat apakah ia ada di kota pohon raksasa. Karena berada di pohon raksasa, jangkauan kota juga terbatas. Selama iblis mimpi tidak bergerak terlalu cepat, Longchen akan dapat menemukannya. Kiten, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengambil alih tubuh Dream Demon dan menggunakan kemampuannya? Tanya Longchen selama pencarian. Tentu saja, dengan kekuatan dewa ini, itu bukan hal yang tidak bisa kulakukan. Aku tidak hanya bisa menguasainya, dewa ini juga bisa memperkuat kekuatannya. Saat kau bertarung dengan yang lain, aku bisa menyelinap menyerang dari samping. Itu akan jauh lebih berguna untukmu daripada anak anjing hitam itu, kata Fad Chet dengan bangga sambil membusungkan perutnya. Tidak ada batasan. Misalnya, jika seseorang membunuh iblis mimpi, apakah kamu akan mati? Tanya Longchen ragu-ragu. Apakah menurutmu aku semudah itu dibunuh? Bahkan jika tubuhku hancur, aku masih bisa kembali ke alam kekosongan besar dengan selamat. Sejujurnya, jiwaku tersegel di alam kekosongan besar, jadi bahkan jika aku mengambil alih tubuh lain, aku tidak akan bisa berada lebih dari 100 meter dari alam kekosongan besar. Longchen tercengang. Jadi seperti ini. Tidak heran. Anak kucing ini selalu membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia selalu tinggal di alam kekosongan besar. 729 Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki kemampuan seperti ini? Tanya Longchen. Faktanya, kemampuan ini seharusnya sangat menantang surga. Di masa depan, jika dia bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan, dia bisa membiarkan kitten langsung menempati tubuhnya. Ini. Haha. Itu juga karena, iblis mimpi, ini memiliki beberapa kemampuan aneh, dan juga terlihat seperti kucing seperti dewa ini. Dewa ini sedikit memperhatikannya. Jika itu adalah binatang iblis lainnya, mereka akan lebih jelek dari yang lain, dewa ini tidak akan tertarik untuk menempati tubuh mereka. Longchen mengerti dalam hatinya dan berkata, kurasa itu karena, iblis mimpi, ini hanya binatang iblis tingkat surga tingkat sembilan, itulah sebabnya kau bisa berhasil. Jika itu binatang iblis lainnya, kau tidak akan sanggup menanggung akibat dari menyentuhnya. Pikiran Fatset terungkap oleh Longchen, dan langsung menjadi malu, bocah kecil, apa yang kau tahu? Sebelum dewa ini disegel, kekuatan yang kumiliki tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, aku susah payah mengumpulkan banyak kekuatan, tetapi semuanya digunakan untuk memulihkan kota white poplarmu. Sekarang kau masih membuat komentar sarkastik, kau benar-benar membuatku marah. Melihat penampilan Fatset yang gila, Longchen terlalu malas untuk memperhatikannya. Saat ini, dia masih mencari di kota kayu besar. Tiba-tiba, mata iblis pemakan miliknya menemukan apa yang dicarinya. Aura jiwa ini, pastilah, iblis mimpi, itu. Aku tidak menyangka ia masih ada di sini. Kiten, aku harus bergantung padamu nanti. Jika iblis mimpi ini menggunakan ilusi padaku, aku tidak akan mampu menahannya. Jangan khawatir, cepat bawa ke sini, serahkan semuanya padaku. Fatset dengan gembira keluar dari alam void dan berkata dengan cemas. Jaraknya satu li, Longchen dengan cepat tiba. Sambil berjalan bola-balik melewati rumah-rumah kayu yang bobrok, Longchen dengan cepat tiba di tujuannya. Dia tidak segera menunjukkan dirinya, tetapi bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati sebentar. Hal pertama yang dilihatnya adalah seorang lelaki tua memegang pisau. Rambut dan janggut lelaki tua ini berwarna putih, dan ekspresinya ganas dan menakutkan. Matanya merah. Pada saat ini, dia mengayunkan pisaunya, terus-menerus menebas rumah-rumah kayu di depannya. Satu persatu, rumah-rumah kayu runtuh di bawah tebasannya yang gila, dan banyak cabang tebal langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Hu yi dao, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Beraninya kau membunuh istri dan anakku. Pergilah ke neraka. Orang tua itu terus meraum dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang dahsyat, menghancurkan daerah sekitarnya. Baru sekarang Longchen mengerti bagaimana orang-orang itu mati. Iblis mimpi, itu hanya berada di tingkat sembilan tahap surga. Ia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka secara langsung. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengganggu pikiran orang lain dan membuat mereka benar-benar tenggelam dalam kebencian. Bukan hanya kebencian, tetapi juga berbagai macam keinginan. Orang tua di depannya seharusnya tenggelam dalam kebencian. Longchen melihat melewati lelaki tua itu dan kesudut gelap di belakangnya. Di sebuah rumah kayu, ada pintu kayu yang jatuh dan bersandar di dinding, meninggalkan banyak bayangan di tanah. Dalam bayangan itu, Longchen melihat bayangan hitam. Bayangan hitam ini hanya seukuran telapak tangan, jadi pemiliknya jelas tidak sebesar itu. Sayangku ada di sana, anak kucing itu menjerit kegirangan. Masih ada jarak 30 meter di antara mereka, jadi, iblis mimpi, tidak mendengar kata-kata kasar kitten untuk sementara waktu. Longchen hanya menatap ke arah itu. Setelah beberapa saat, melihat bahwa esensi inti dari lelaki tua itu hampir habis, bayangan dalam kegelapan bergerak dan bakso kecil keluar. Longchen memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah seekor kucing hitam kecil. Kucing itu sedikit gemuk dan berbulu, seukuran telapak tangan. Saat ini, kucing itu sedang duduk di tanah, sepasang mata hitamnya sangat besar. Saat ini, kucing itu sedang menatap lelaki tua itu dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ketika lelaki tua itu menjadi gila, kucing itu mengecilkan lehernya karena takut, terlihat sangat lucu. Longchen tidak tahu bahwa monster yang tampak imut ini sebenarnya adalah seorang pembunuh yang bahkan tidak berkedip. Monster itu menatap lelaki tua itu dengan tatapan ingin tahu, seolah-olah dia takut. Jika seseorang tidak tahu kebenarannya, mereka akan mengira begitu. Faktanya, keadaan gila lelaki tua itu sepenuhnya berada di bawah kendali iblis mimpi. Karena iblis mimpi disebut iblis, pasti ada beberapa aspek menyimpangnya. Melihat lelaki tua itu hendak menggorok lehernya dengan pisau, Longchen buru-buru mendesak Kiten, cepat lakukan. Jangan tunggu dia bunuh diri dulu baru kau melakukannya. Anak kucing itu tertawa dan berkata, Sampah, apakah kau tidak tahu kalau pahlawan hanya muncul di saat-saat terakhir? Aku ingin menunggu pisaunya menyentuh lehernya. Keluarlah dari sini, kata Longchen dengan marah. Teriakan keras Longchen mengejutkan iblis mimpi. Ketika mendengar suara itu, matanya yang waspada tiba-tiba menatap Longchen. Dalam sekejap, Longchen melihat bahwa mata kecil iblis mimpi tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam besar. Pusaran hitam itu tiba-tiba menelannya. Ini ilusi, makhluk kecil ini menggunakan ilusi padaku. Longchen tertegun dan segera menyadarinya. Dia segera menjaga pikirannya untuk mencegah dirinya terpengaruh oleh iblis mimpi. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan iblis mimpi. Bahkan lapisan kelima dari alam bela diri bumi tidak memiliki perlawanan apapun di depan iblis mimpi, apalagi Longchen. Chen Chen. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba mendengar suara seperti itu. Awalnya, dia mengira itu adalah ilusi karena suara itu tidak diragukan lagi dibuat oleh lingki. Suara itu telah lama tersembunyi di lubuk hati Longchen. Pada saat itu, ketika dia tiba-tiba mendengar suara seperti itu, kerinduan Longchen meledak seperti banjir bandang. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa ia tampaknya tidak terpengaruh oleh ilusi iblis mimpi. Ia masih berada di kota kayu besar dan segala sesuatu di sekitarnya sama persis. Iblis mimpi memandang Longchen dan merasa takut oleh Longchen. Ia segera lari sambil memegang ekornya di antara kedua kakinya. Longchen tiba-tiba menoleh dan kemudian seolah-olah dia tersambar petir, dia melihat seorang gadis muda mengenakan gaun putih. Dia berdiri di tengah-tengah ki abadi yang padat. Pada saat itu, dia dengan gembira menatapnya. Matanya sudah dipenuhi dengan air mata yang berkilau dan bening. Itulah orang yang sangat dirindukan Longchen siang dan malam. Dia adalah wanita Longchen, Lingqi. Chen adalah nama yang diberikan kepada seorang pria yang telah menikah dengan seorang pria. Bahkan suara itu begitu familiar. Setiap ekspresi dan setiap tindakannya persis sama seperti dalam ingatan Longchen. Longchen tidak akan pernah melupakan detail ini. Dia tahu bahwa bahkan jika iblis mimpi lebih kuat, mustahil baginya untuk membuat Lingqi muncul dalam keadaan yang begitu lengkap. Terlebih lagi, iblis mimpi telah melarikan diri. Longchen memiliki indera peraba yang nyata. Dia bisa merasakan suhu, merasakan cahaya, merasakan ketangguhan kayu besar di bawah kakinya. Karena iblis mimpi melarikan diri, lelaki tua di sampingnya telah pulih. Pada saat itu, dia memegang senjatanya dan menatap kosong ke arah Longchen dan Lingqi. Wanita di depannya menatap Longchen dengan mata berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Longchen ingin memanggil namanya, tetapi ketika suaranya mencapai tenggorokannya, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Seolah-olah suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak dapat mengeluarkan suara. Seolah-olah kerinduannya padanya tidak dapat dilampiaskan. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Dia bahkan ingin berdiri dan memeluk wanita ini dengan erat tetapi dia merasa tidak berdaya. Dan saat Longchen kesakitan, Lingqi perlahan berjalan ke arahnya. Ketika aroma lembut tubuhnya menyerbu hidungnya, Longchen menemukan bahwa sosok cantik ini sudah berdiri di depannya. Chen, setetes air mata jatuh dari mata Lingqi. Longchen mendongak dan melihat Lingqi menangis. Air matanya membuat hati Longchen sakit. Dia mengulurkan tangannya dengan hampa, ingin memegang jari-jari Lingqi yang putih dan ramping. Pada saat ini, Lingqi menyeka air matanya dan mengeluarkan pedang Lingqi dari suatu tempat. Pada saat ini, ekspresinya mengalami perubahan 360 derajat. Wajahnya yang awalnya menangis kini benar-benar jahat dan terangkat. Dia menatap Longchen dengan ejekan dan suara dingin bergema di telinga Longchen. Longchen, bukankah kau terlalu aneh? Kau hanya sampah dari tempat kecil sementara aku dari Istana Kaisar Roh Pedang dari tiga wilayah kekaisaran. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersamaku? Sejujurnya, aku tidak pernah mencintaimu. Semua yang terjadi di wilayah kerajaan miriat hanya untuk membujukmu menemukan buah roh abadi sembilan surga untukku. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan mempercayaiku. Sekarang, kau bisa pergi dan mati. Satu-satunya tujuanku datang ke makam kuno ini adalah untuk membunuhmu sehingga kau tidak akan pergi ke wilayah kekaisaran dan mengganggu hidupku. Suaranya bagaikan pisau tajam yang menusuk tubuh dan hati Longchen berulang kali, menyebabkan Longchen dipenuhi luka. Longchen tiba-tiba merasa lemah di sekujur tubuhnya. Ia bahkan merasa sulit bernapas. Perasaan sesak ini menyelimutinya. Longchen belum pernah melihat wajah garang lingsi dan nada mengejeknya sebelumnya. Ia bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Kamu bisa pergi ke neraka. Lingki tertawa sinis. Pedang lingki di tangannya dengan cepat menusuk ke tenggorokan Longchen. Pedangnya sangat tajam dan tidak ada niat untuk berhenti. Jika Longchen tidak melawan, dia akan mati di bawah pedangnya. Xiao Xi. Dia ingin membunuhku. Dia bilang aku akan pergi ke wilayah kekaisaran untuk mengganggu hidupnya. Dia meremehkanku. Meremehkanku. Mata Longchen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini terlalu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia pikir lingki akan berada di wilayah kekaisaran menangis dan merindukannya setiap hari. Bagaimana bisa seperti ini? Hati Longchen terasa sakit. Dia terengah-engah dengan keras tetapi tidak bisa bersuara. Dia hanya bisa menatap kosong saat pedang lingki menusuk ke arahnya tanpa ragu-ragu. Melihat ekspresi menghinanya, lingki seperti itu sama sekali tidak dikenalnya. Longchen bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus menghindar atau tidak. Namun, pengejaran hidupnya tampaknya untuk wanita ini. Sekarang wanita ini tidak lagi membutuhkannya. Apa gunanya hidup? 730. Longchen berpikir dengan sedih. Dia menggigit bibirnya dengan keras hingga darah keluar. Pedang lingki menusuk ke arahnya, tetapi dia tidak menghindar. Longchen sangat akrab dengan pedang lingki ini. Saat itu, lingki bersembunyi di dalam pedang lingki ini. Longchen lah yang menyelamatkannya dari pedang lingki dan memberinya tubuh fisik dengan buah abadi sembilan surga. Karena itu, Longchen langsung mengingat setiap detail waktunya bersama lingki. Sejak pertama kali bertemu, hingga saat dikejar oleh keluarga kerajaan-kerajaan Changyang, hingga perpisahan terakhir, setiap detail terukir kuat di benak Longchen. Lingki di hatinya baik, cantik, murni, dan penuh kasih sayang. Demi Longchen, dia rela menyerahkan segalanya. Semua ini membuat Longchen mengerti bahwa lingki jelas tidak seperti ini. Tidak, kamu bukan si kecil. Saat pedang lingki hendak menusuk leher Longchen, Longchen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba meninju tubuh lingki. Ledakan. Ketika Longchen meninju perut bagian bawah lingki, dia melihat ekspresi lingki yang menyakitkan. Entah itu sentuhan tinjunya atau ekspresi lingki yang menyakitkan, semuanya begitu nyata. Longchen bahkan merasa sedikit menyesal. Dia seorang pria, tidak peduli apapun, dia tidak bisa memukul wanitanya sendiri. Namun, ketika dia meninju lingki, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dunia di sekitarnya hancur. Lingki dengan sangat cepat berubah menjadi cahaya putih, secara bertahap menghilang di depan matanya. Dan Longchen terkejut menemukan bahwa pada saat ini, jari-jari Longchen mencengkeram lehernya dengan erat. Dia begitu kuat sehingga dia hampir mati lemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Longchen merasakan kekuatannya kembali ke tubuhnya. Dia berdiri dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Lingki tidak terlihat dimanapun. Satu-satunya yang ada di sampingnya adalah bayangan gemuk Kiten. Saat ini, Kiten menatapnya dengan mengejek dan memarahi, sungguh sia-sia. Sebagai seorang wanita, kamu benar-benar ingin mencekik dirimu sendiri sampai mati. Untungnya, kamu akhirnya bangun. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkan orang sia-sia sepertimu. Apa yang terjadi? Longchen masih belum bereaksi. Dewa ini terlalu malas untuk memberitahumu. Dewa ini akan mengambil kembali iblis impian kecilku. Anak kucing itu berkata, dan tubuh ilusi itu tiba-tiba muncul di depan Longchen. Longchen melihat ke arah di mana tubuh itu menghilang dan melihat seekor anak kucing berbulu hitam bersembunyi dalam bayangan di depannya. Setan mimpi. Longchen teringat. Bukankah iblis mimpi sudah lama kabur? Kenapa dia masih di sini? Setelah memikirkan semuanya, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Saat ini, dia sudah tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi iblis mimpi. Saat ini, ada ilusi yang sangat mengerikan. Ilusi itu sangat kuat. Semua yang terjadi tadi begitu nyata. Bahkan penampilan Little Si sama persis dengan yang asli. Jika terus seperti ini, jika aku tidak terbangun di akhir dan tidak ada kitten di sisiku, mungkin aku benar-benar akan dibunuh oleh orang ini. Memikirkan hal ini, Longchen merasa takut dan gentar. Namun, ia juga berterima kasih kepada iblis mimpi, karena telah memberi Longchen kesempatan untuk menghidupkan kembali penampilan lingki. Segalanya begitu nyata sehingga Longchen tidak sabar untuk membenamkan dirinya di dunia itu. Setelah sekian lama, Longchen menghela nafas. Ia berpikir tanpa daya, pikiranku masih belum cukup kuat. Iblis mimpi ini, pasti telah menggunakan ingatan orang lain untuk menciptakan mimpi semacam ini. Ia tahu bahwa bagian terlemah hatiku adalah lingki, jadi ia menipuku dan bahkan mencekikku sampai mati pada akhirnya. Pada akhirnya, dia masih berhasil melarikan diri. Longchen sangat menyadari kengerian iblis mimpi ini. Tidak heran Kiten sangat menghargai monster kecil ini. Ternyata meskipun level iblis mimpi ini rendah, ia tetap sangat misterius. Baru sekarang Longchen mengerti mengapa begitu banyak orang mati di bawah ilusi iblis mimpi. Teknik pengendalian jiwa murid iblis pemakan jiwa milik Longchen memiliki lebih banyak batasan daripada ilusi iblis mimpi. Tatapan Longchen mengikuti arah iblis mimpi. Begitu orang misterius ini, Kiten, bergerak, iblis mimpi itu akan dikalahkan tidak peduli seberapa kuatnya dia. Pada saat ini, di sudut yang gelap itu, iblis mimpi kecil itu telah jatuh ke tanah. Kabut putih mengelilinginya. Dapat dilihat bahwa makhluk kecil ini telah pingsan. Ketika dia bangun, diperkirakan Kiten telah mengendalikan tubuhnya. Ngomong-ngomong soal itu, Kiten memang sangat menakutkan. Pada saat ini, setelah iblis mimpi ditahan oleh anak kucing, lelaki tua yang tersesat itu juga telah pulih. Ada banyak luka di tubuhnya. Untungnya, luka-luka ini tidak fatal. Ketika dia sadar kembali, dia melihat sekeliling dengan linglung dan bergumam, di mana huyidao. Di mana huyidao. Aku hampir membunuhnya. Kemana dia lari. Tiba-tiba, dia melihat Longchen. Awalnya, dia mengerutkan kening, tetapi ketika dia menyadari bahwa Longchen bukanlah musuhnya, ekspresi membunuh di wajahnya sedikit berkurang. Dia bertanya kepada Longchen, teman kecil, apakah kamu melihat seorang pria tinggi, botak, dan bermata satu. Teknik ilusi iblis mimpi benar-benar hebat. Setelah lelaki tua itu bangun, dia masih tenggelam di dalamnya. Longchen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ada binatang iblis yang mengerikan di sini yang dapat menggunakan teknik ilusi untuk menciptakan lingkungan di mana orang-orang, dalam keinginan dan kebencian mereka, membunuh orang lain, bunuh diri, atau dibunuh oleh orang lain. Kata-kata Longchen membuat seluruh tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Saat ini, dia sepertinya telah mengingat banyak hal. Sepertinya dia sudah tahu tentang iblis mimpi dan telah melihat tragedi sebelumnya. Saat ini, dia sudah memahami sebagian besarnya. Namun, lingkungan sebelumnya benar-benar membuat orang merindukannya, jadi dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Membunuh musuh adalah kenikmatan terbesar. Itu juga impian seumur hidup lelaki tua ini. Aduh, itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Hui Dao sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku juga sudah tua, tetapi aku masih bingung dengan hal semacam ini. Aku benar-benar sudah tua. Anak muda, apakah kau yang mengusir binatang iblis yang menakutkan itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Kemudian, dia menatap Longchen lagi. Longchen berkata, Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, setelah aku datang ke sini, binatang iblis kucing hitam itu melarikan diri. Apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Semua orang di sini mungkin sudah meninggal. Aku tidak menyangka keberuntungan orang tua ini akan baik dan aku benar-benar selamat. Aku terbiasa sendirian. Sebelumnya, ketika aku melihat begitu banyak orang meninggal di sini, aku ingin menyatukan medali makam kuno menjadi warna emas. Pada akhirnya, medali makam kuno berubah menjadi emas, tetapi aku hampir mati. Baru saat itulah Longchen ingat bahwa medali makam kuno miliknya masih belum berubah menjadi emas. Orang tua itu mengeluarkan beberapa kantong kosmos dari dadanya, berjalan ke arah Longchen, dan berkata, Anak muda, meskipun dikatakan bahwa di pemakaman kuno hanya ada pembunuhan dan tidak ada kasih sayang, kamu menyelamatkanku hari ini. Aku mendapatkan ini dari mayat orang lain. Aku belum sempat melihat barang-barang di dalamnya. Aku rasa ada beberapa barang bagus, jadi aku akan memberikan semuanya kepadamu. Longchen buru-buru menolak, dan berkata, Barang-barang ini diperoleh olehmu, aku tidak bisa mengambilnya. Lagi pula, aku tidak banyak membantu. Binatang iblis itu melarikan diri dengan sendirinya, itu bukan salahku. Sejujurnya, tas kosmos milik orang-orang ini mungkin tidak berisi apapun yang dibutuhkan Longchen. Orang tua ini penyendiri, jadi kemungkinan dia meninggal di sini sangat tinggi. Kekuatannya hanya di tingkat kelima alam bela diri bumi, jadi lebih cocok untuk meninggalkannya. Anak muda, jangan bersikap sopan padaku. Kekuatanmu hanya sekitar level ketiga dari alam bela diri bumi, kan? Tanpa sedikitpun sumber daya, kau tidak akan pernah bisa berkembang. Lagi pula, kau hanya satu orang. Di pemakaman kuno ini, sudah merupakan keajaiban bahwa seorang pemuda yang tidak berpengalaman sepertimu bisa bertahan sampai sekarang. Longchen tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Bagaimana dengan ini? Aku tidak menginginkan yang lain, tetapi aku membutuhkan obat spiritual tingkat raja atau lebih tinggi yang dapat memelihara jiwa. Bisakah aku menemukannya di dalam kantong kosmos ini? Begitukah? Baiklah. Melihat Longchen menolak, lelaki tua itu tidak memaksa lagi. Namun, dia sangat murah hati dan meletakkan semua kosmos sak di depan Longchen. Longchen menghitung, dan totalnya ada selusin kosmos sak. Dia tidak sopan kepada lelaki tua itu dan mulai memeriksanya satu per satu. Total ada selusin kosmos saks. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di wajah Longchen, karena dia sudah menemukan obat spiritual tingkat raja yang sedang. Obat spiritual ini disebut Ganoderma berwarna-warni. Pada saat ini, yang muncul di tangan Longchen adalah Ganoderma yang memancarkan cahaya warna-warni. Ganoderma warna-warni ini memancarkan aroma obat yang kuat, dan ketika Longchen menciumnya, dia merasa segar kembali. Ganoderma warna-warni ini seharusnya dapat membantu jiwa bela diriku pulih cukup banyak, tetapi aku tidak yakin seberapa banyak yang dapat dipulihkannya. Longchen sudah sangat puas dengan hasil ini. Setelah meletakkan Ganoderma berwarna-warni di alam virtual besar, Longchen berdiri. Anak muda, kamu hanya mengambil satu Ganoderma warna-warni. Kamu tidak memerlukan kristal raja, obat spiritual, senjata ajaib, dan buku-buku rahasia ini. Orang tua itu menekankan dengan sedikit keheranan. Ada banyak hal baik di dalam kantong kosmos ini, dan orang tua itu cukup tergoda oleh beberapa di antaranya, tetapi Longchen tidak memiliki ekspresi apapun saat melihatnya. Apakah tekad pemuda ini begitu kuat? Aku tidak membutuhkannya. Ganoderma warna-warni ini sudah cukup bagiku. Aku akan mengembalikan barang-barang lainnya kepadamu. Longchen menganggup dan berkata. Matanya dipenuhi dengan tekad dan tekad. Baiklah kalau begitu. Orang tua itu menyimpan semuanya tanpa daya. Dia menyadari bahwa Longchen bersikap misterius, dan itu sungguh aneh. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan sekitar tujuh token makam kuno, dan menyerahkannya kepada Longchen, ini adalah tujuh token makam kuno. Kurasa token makam kuno milikmu belum menyatu dengan emas. Ini seharusnya sudah cukup untukmu. Di pemakaman primordial ini, langkah tersulit adalah menyatukan token makam kuno menjadi emas. Aku beruntung kali ini. Aku tidak hanya menyatukan token makam kuno menjadi emas, tetapi aku juga memperoleh begitu banyak hal. Berapa banyak orang di pemakaman primordial yang memiliki keberuntungan seperti itu? Orang tua itu mendesah penuh emosi. Terima kasih telah menonton!